Jadi pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoptasikan salah satu perangkat tunuk yang umumnya biasanya banyak digunakan pada instansi-instansi pemerintahan maupun penuh sakit yaitu Office Word. Nah ada pun orientasi dari pembelajaran Office Word kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan Office Word untuk melakukan penulisan ilmiah. Jadi orientasinya penulisan seperti itu. Ada pun fokus-fokus pembahasan kita hari ini tuh antara lain. Yang pertama, Anda mampu memahami seperti apa konsep dasar dari Office Word. Yang kedua, Anda mampu mengenal berbagai alternatif Office Word. Yang ketiga, Anda mampu memahami lembar kerja Office Word itu seperti apa. Yang keempat, konsep dan teknik layouting dokumen. Jadi bagaimana caranya kita melakukan layouting sebuah dokumen sebelum kita lanjut untuk membuat dokumennya itu sendiri. Nah yang kelima, itu tentang konsep dan teknik pengisipan gambar, tabel, dan chart. Yang keenam, itu tentang konsep teknik pembuatan bagan berbasis matat. Yang ketujuh, itu konsep teknik pembuatan rumus menggunakan fitur equation. Yang kedelapan, konsep dan teknik pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka secara otomatis. Dan yang terakhir adalah mengenal konsep dan teknik page breaking untuk mengatur komposisi format halaman dan layout halaman. Jadi hari ini kita fokus melakukan praktikum tentang bagaimana cara mengoperasikan Office Word untuk cover ruang penulisan karya ini. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh tentang pengoperasian Office Word ini sendiri, maka saya ingin memberikan sedikit pengantar terkait pengenalan Office Word itu sendiri. Jadi Microsoft Office Word ini pada daftar ini adalah aplikasi pengelolaan kata komersil yang dibuat dan dikipunikan oleh Microsoft. Jadi Office Word ini ada di Windows, ada juga di Windows. Jadi Office Word ini tidak ada di sistem operasi lain seperti Linux. Tidak ada, tapi di Android, iOS, sepertinya ada untuk HP. Word ini hanya digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, browser, dan sebanyak lagi. Biasanya kalau mahasiswa, maka Word ini biasanya untuk keperluan pembuatan jurnal atau tugas akhir. Nah, saat Office Word dibuat ini, saat materi dibuat itu Office Word yang terbaru 2016 ya. Sekarang sudah ada yang paling baru itu 2019. Nah, secara default, format dokumen dari Word, sorry itu ada salah ketik, Word itu adalah docx ya. Kalau misalnya kita pakai Office Word tahun 2013, itu di 2010, itu 2010 ke bawah, itu formatnya doc. Nah, sekarang itu dia ada X-nya, docx. Nah, format Office Lawas, Lawas itu dia bisa dibuka di Office yang baru, tapi format Office yang baru tidak buka, tidak bisa dibuka di aplikasi Office yang lama. Jadi, kalau misalnya dokumen kalian buat dalam format Office.docx, itu tidak bisa dibuka di software Office tahun 2010 ke bawah. Tapi, software Office tahun 2010 ke bawah, yang dokumen yang berbasis .doc, yang format yang berbasis .doc, itu bisa dibuka di aplikasi Office terbaru. Nah, Office ini sendiri punya beberapa jenis-jenis ya, ada beberapa jenis, ada secara umum itu ada dua ya, ada yang namanya Office 365, ada yang namanya Office Professional ya, seperti yang ini kita pakai ya, yang biasanya kita temui bajakan-bajakan itu adalah Office Professional. Office Professional, Office Professional sama Office 365 ini pada dasarnya bedanya itu ada di yang satu, Office 365 itu adalah aplikasi Office yang berbasis Subscription. Subscription-nya maksudnya, kita kalau mau pakai aplikasinya, kita harus langganan, bukan beli, ya bukan beli, tapi langganan. Nah, kalau misalnya Office Professional, Office Professional, Student, dan lain-lain, itu berbasis beli. Ya, berbasis beli. Jadi, kita beli sekali, udah, kita nggak bayar-bayar lagi. Nah, kalau misalnya Office 365 itu berbasis langganan, jadi tiap tahun, tiap bulan kita harus bayar. Nah, apa keuntungannya? Kalau misalnya kita beli Office Professional, ya jelas dia lebih murah, lebih hemat lah ya, lebih hemat dibandingkan dengan Office 365. Cuman, kita nggak dapat dukungan update untuk versi terbaru. Tapi kalau misalnya kita ke Office 365, setiap kali ada update, versi ofis terbaru, fitur-fitur terbaru, kita akan selalu dapet. Nah, cuman bedanya itu, kita harus langganan, gitu kan. Nah, Office Professional ini sendiri, ini Professional itu yang kastarnya paling tinggi, ya, itu harganya sekitar 7 jutaan, ya. Kalau misalnya kurs, lihat harga tahun 2016 itu sekitar 7 jutaan. Sekarang pasti udah lebih mahal lagi. Nah, itu yang paling tinggi, ya, itu yang paling tinggi. Nah, yang paling murah itu ada office student. Office student itu sekitar 800-1 jutaan lebih, 1 jutaan sekian, gitu. Nah, kalau misalnya Office 365 itu di ayah langganan itu, kalau nggak salah, sekitar 800-an, ya, 800-an per tahun. Nah, jadi kalau misalnya nimbang-nimbang, ini kita mau yang mana, gitu. Cuman, ini lagi satu bedanya, kalau kita pakai Office Professional, Student, gitu, gitu, kita cuma punya lisensi untuk komputer. Nantara kalau misalnya kita menggunakan Office 365, kita dapet lisensi untuk komputer sekaligus untuk HP, ya, untuk HP. Soalnya Office 365 ini juga ada di HP, ya, seperti itu. Nah, Office ini sendiri, dia banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali jenisnya. Nah, ya, Office itu mewakili Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. Ya, Access ini, Microsoft Access ini, biasanya untuk kanan, untuk database, ya, untuk database. Jadi, kita nggak mungkin nggak akan meng-cover sampai ke sini nanti. Paling kita bermain di Word dan Excel, ya, seperti itu. Nah, kalau kita langganan Office 365, maka kita dapet tujuh aplikasi, yaitu Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. Plus, kita dapet, apa, fitur untuk langganan cloud, ya, cloud, cloud di Microsoft, itu sekitar satu terabyte, ya, kalau kita langganan terus. Nah, kalau kita beli Office 2016, 2019, gitu, nah, kalau kita bisa beli yang Pro, itu harganya sekitar tujuh jutaan, ya, lima juta sampai tujuh jutaan, ya, kita dapet tujuh aplikasi. Nah, tapi, kalau misalnya kita langganan yang Home, Student, itu biasanya kita cuma dapet empat, ya, itu Word, Excel, PowerPoint, Note, ya, OneNote. OneNote itu untuk nyatet, untuk bikin catetan. Nah, berarti, apakah tidak ada alternatif lain selain Office yang bisa kita gunakan? Office ini kan, ya, berbayar, gitu, ya. Kalau misalnya pun kita dapet, ya, bajakan, gitu, dosa amir itu yang tersanggung sendiri-sendiri, kalau misalnya kita pakai bajakan, gitu, kan. Nah, di sini, sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk memakai bajakan, seperti itu. Cuma berhubung Office ini sendiri, sebenarnya ada banyak alternatif yang gratis, ya. Sehingga berhubung yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan atau rumah sakit, itu biasanya Office. Jadi, kalau misalnya kita yang kita pelajari itu adalah versi gratis, ya, nanti nggak nyambung sama yang kalian temui di lapangan, seperti itu. Nah, jadi versi gratis dari mikrosip profesional banyak, ya. Yang paling, yang paling populer itu salah satu itu adalah Libre Office. Libre Office ini, kalian bisa dapet word-nya, word-nya Libre Office ini namanya Writer, Libre Office Writer. Excel-nya juga ada, PowerPoint-nya juga ada, Libre Office. Dan ini gratis, ya, kalian bisa download di www.libreoffice.org, ya, ada alamat di situ. Selain Libre Office, juga ada Open Office, Open Office ini sama aja dengan Libre Office. Terus, ada lagi, kalau misalnya kalian lebih sering online, itu ada juga yang namanya Google Doc. Kayak Google Doc ini biasanya, Google Doc ini lebih difokuskan untuk kolaborasi penulisan dokumen secara online. Fitur-fiturnya sendiri dibandingkan dengan Office, dia kalah, kalah ya, kalah jauh gitu, kalah jauh. Cuman, untuk kolaborasi, dia lebih unggul, ya. Karena apa, kalau misalnya fitur, kalau misalnya Office, BIOS Office, Microsoft Office, kita mau pakai kolaborasi, kita harus langganan yang Office 365. Kalau misalnya di Google Doc, kalian bisa kolaborasi dengan menggunakan Google Doc gratis, free. Cuman ya itu, fiturnya tidak selengkap Office. Terus, ada lagi yang namanya Kingsoft, Kingsoft Office. Ada lagi yang namanya, antara itu namanya iWork. IWork ini Office juga, ya, Office. Cuman, biasanya Office ini hanya ada di komputer-komputer berbasis Mac OS X. Atau komputer-komputer keluarnya Apple. Kalau misalnya, kalau yang beli komputer isinya Windows, udah pasti nggak ada iWork. IWork ini juga nggak bisa diinstal di laptop-laptop yang sistem operasinya Windows. Ya, seperti itu. Jadi, dia spesial, spesifik hanya untuk Mac OS X. Nah, selanjutnya, lembar kerja Office itu kurang lebih modelnya seperti ini, ya. Ini Office, kalau nggak salah, Office Space berapa ya? Office Office 2013 kayaknya ini, ya. 2014-2013 gitu. Ini Office yang lumayan lawas, ya. Tapi, strukturnya, walaupun model icon-nya agak beda-beda, tapi strukturnya kurang lebih mirip-mirip. Ya, ada tombol Office, ada tombol Toolbar, Click Access di atas. Terus, Click Access ini biasanya berisi tombol-tombol yang umumnya sering kita pakai, ya. Contohnya seperti Save, Undo, Redo, Open File, Print, Insert Picture, Equation, dan lain-lain. Jadi, dia akan muncul di Quick Turbo. Nah, Titul Bar, di samping itu ada Titul Bar, itu judul dokumen kita, ya. Terus, nah, di bawahnya itu ada semacam Ribbon, ya. Ribbon itu Tab Bar, lah, ya. Biasanya disebut Tab Bar, nah, namanya Ribbon, ya, namanya Ribbon. Nah, di situ semua menu-menu spesifik sudah dikelompokkan berdasarkan Tab, ya, Tab. Contohnya misalnya di Tab Home, di Tab Home itu kita bisa melakukan styling dokumen kita, ya. Contohnya memilih tulisan, memilih font, memilih size-nya, dekorasi font-nya, buruk besar-buruk kecil, alingan, dan lain-lain, ya. Terus, ada lagi menu Tab Insert di sampingnya Home itu. Insert ini, nah, mana Tab Insert? Nah, ini Tab Insert, ya. Tab Insert ini biasanya untuk memasukkan sesuatu ke dokumen yang mau kita buat. Nah, terus ada dalamnya Page Layout, Page Layout ini biasanya untuk memformat, jadi menu-menu di dalamnya ini, menu-menu spesifik untuk melakukan formatting layout dari dokumen yang mau kita bikin. Terus ada Reference, nah, Reference ini, Tab ini isinya itu semua menu-menu yang kita butuhkan untuk mengelola kita punya bahan referensi dokumen, ya, bahan referensi. Contohnya misalnya, kayak kita mau bikin daftar pustaka, nah, di sini nih, di sini nih prosesnya dilakukan, kita preferensi ini. Ya, Mailing, Review, Review ini biasanya menu yang umum kita pakai untuk melakukan koreksi dokumen Word, ya. Jadi di sini kita bisa nambah komen, contoh misalnya, nah, ini pada kesatunya salah, gitu, nah, kita kasih komen di situ. Kita kasih komen, ini pada kesatunya salah, gitu, gitu, dan lain-lain. Nah, ini adalah lembar kerjanya, ya, ini scroll bar, lembar kerjanya, nah, ini ruler, ya, ruler ini biasanya untuk memastikan jarak antar kertas dengan jarak konten, ya, biasanya disebut dengan margin. Ada margin kiri, kanan, atas, biasanya kalau kita bikin skripsi atau bikin karelinya, itu ada syaratnya. Margin kiri, kanan, atas itu harus berapa cm, nah, seperti itu, jadi makanya di sini kita nyetingnya. Nah, terus ini ada status bar, status bar ini biasanya memperlihatkan berapa banyak kata yang sudah kita tulis, ya, berapa banyak kata yang sudah kita tulis, berapa lembar halaman dokumen yang sudah kita buat. Nah, terus di sini ada tombol view, nah, ini untuk menampilkan dokumen kita, men-view dokumen kita, sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, dan yang terakhir di sini ada zoom option, zoom option ini untuk zoom in, zoom out dokumen kita. Jadi, kurang lebih seperti itu, ya, pengantar saya. Lalu, selanjutnya kita akan mulai masuk ke praktikum atau percobaannya. Percobaan pertama kita adalah bagaimana mengatur layout sebuah dokumen. Nah, pengaturan layout sebuah dokumen ini biasanya menjadi proses awal sebelum kita mulai membuat sebuah dokumen. Biasanya kalau kita sedang mengerjakan sebuah tulisan ilmiah, biasanya pihak publisher atau pihak yang menugaskan itu selalu mensyaratkan spesifikasi layout tertentu untuk dokumen yang mau kita setorkan ke pihak mereka. Nah, contohnya misalnya skripsi, misalnya seperti itu. Skripsi itu biasanya ada spesifikasinya. Misalnya, kertasnya harus empat atau margin kirinya harus berapa senti, atasnya berapa sentian, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa yang mereka itu tidak terlalu memperhatikan hal ini. Biasanya setelah mereka membuat sebuah dokumen, dokumen itu jadi, lalu di-print lho, kok hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda antara hasil print dengan hasil yang mereka lihat di Microsoft Office. Nah, berarti di sini mereka sudah salah paham dengan layout dokumen yang mereka tetapkan antara di Microsoft Office dan di printout-nya. Oleh karena itu, maka untuk menghindari masalah-masalah tersebut sebelum kalian mulai menulis, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan spesifikasi dari layout dokumen yang diminta, lalu set up dokumen kalian sesuai dengan layout yang diminta oleh publisher, oleh dosen, dan lain-lain. Nah, misalnya bagaimana cara melakukan set up? Set up secara langkah-langkah simple. Nah, biasanya begini. Kalau misalnya kita mau melakukan set up layout, itu sudah ada ribbon-nya. Ribbon-nya itu ada di ribbon layout seperti ini. Ribbon layout, nah, di sini ada dua menu yang paling penting, ya, kita ketahui. Ya, menu yang sebelah kiri dan menu yang sebelah kanan. Nah, menu yang sebelah kanan ini umumnya untuk mengatur spacing. Spacing dari konten kita. Ini adalah konten kita, ya, ini adalah konten kita. Nah, spacing itu ini. Ya, ini, 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 ini. Nah, ini spacing namanya. Ya, bisa juga disebut dengan margin. Seperti itu. Nah, ini spacing. Nah, yang ini, ini untuk pengaturan halaman, ya, set up. Melakukan set up halaman di sini. Nah, ini untuk spacing paragraf, ya. Spacing paragraf. Contohnya, misalnya saya ingin memberi jarak antara paragraf ini dengan paragraf ini, ya, maka pengaturannya di sini. Ya, jadi, yang agak berbeda, kalau misalnya kita page set up, di sini dikatakan nanti ada margin. Ya, margin itu adalah jarak dari sini sampai ke sini. Nah, spacing di sini, itu adalah jarak dari sini ke dalam, ya, ke dalam, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang sebelah sini dulu, ya, page set up. Page set up itu menurutnya yang ini. Nah, di sebelah kanan itu ada yang namanya margin. Ya, margin ini biasanya dipakai untuk menetapkan berapa luas area dari halaman, area kanan, kiri, atas, bawah, ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Biasanya ditentukan, ya, kalau misalnya kita bikin skripsi atau bikin karya ini, itu biasanya ditentukan dari pihak yang menugaskan. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya kita atur margin. Margin ini biasanya satuannya dalam bentuk inch, bukan dalam bentuk centimeter. Sementara, biasanya kalau kita ditugaskan untuk mengetahkan sebuah karya ilmiah, itu marginnya itu biasanya dalam bentuk centimeter. Nah, jadi jangan salah paham, ini satuannya inch. Ya, kalau dia ada tanda kutip 2 itu inch, bukan centimeter. Jadi, di sini kalian perlu melakukan konversi dulu, satu inch itu berapa centimeter. Jadi, nanti kalian bisa menentukan, oh, misalnya saya diminta untuk memberikan margin 3 centimeter. Berarti itu berapa inch, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini, di sini kita sudah dikasih beberapa template ya. Template yang artinya siap pakai. Ya, contoh misalnya untuk margin normal ini. Untuk margin normal ini, top, ya, jarak margin atasnya itu satu inch, kiri satu inch, bawah satu inch. Nah, ini rata satu inch, kiri kanan. Nah, kalau ini rata 0,5 inch, nah ini sekian. Nah, biasanya kadang-kadang kita diminta untuk menentukan margin yang tidak ada di sini. Tidak ada di template ini. Jadi, kalau misalnya margin yang diminta itu tidak ada di template ini, mau tidak mau kita harus membuat sebuah custom margin atau margin yang baru. Bagaimana caranya? Kalian bisa klik yang di bawah ini. Ya, custom margin. Custom margin nanti akan terbuka jendela seperti ini. Nah, di sini ada tiga tab, ya, margin, paper, layout. Nah, di sini kalian lakukan marginnya. Marginnya kalian mau berapa, atas berapa, kiri berapa, bawah berapa, kanan berapa, ya, seperti itu. Jadi, kalian bisa set di sini. Lalu, kalian bisa atur orientasi layarnya. Apakah mau portrait atau landscape, horizontal atau vertical, seperti ini, ya. Lalu, kalau misalnya kalian mau menyimpan setup ini sebagai setup sehari-hari kalian, maka kalian bisa klik set as default. Baru klik ok. Tapi kalau misalnya setup ini mungkin hanya kalian pakai sekali pakai saja, berarti kalian langsung ok saja. Tidak perlu menikmati set as default. Ya, kalau misalnya kalian klik di sini set as default, dia nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Kapanpun kalian membutuhkan setup seperti ini, kalian bisa cari lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu, kalau misalnya kita mau melakukan setup margin, tapi dia dua halaman dalam satu lembar. Dalam satu lembar kertas. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita bisa atur setup-nya di sini, di bagian page, ya. Kalau tadi mungkin normal, ubah menu-nya normal menjadi dua page per sheet. Dua page per sheet ini berarti kita mengatur margin, ya. Margin dengan jarak seperti ini, namun diposisikan dua halaman dalam satu lembar kertas, ya. Jadi, A4 itu nanti akan dilanscape, ya. Dia landscape, lalu dua halaman itu ditaruh di dalam A4 itu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah setup margin-nya, maka selanjutnya itu kita set papernya, ya. Ukuran kertasnya. Nah, ini yang biasanya yang paling sering bikin orang salah paham. Ya, yang paling sering bikin orang salah paham. Karena apa? Di beberapa office, Microsoft Office tertentu, itu tidak ada ukuran kertas yang namanya folio. Ya, tidak ada ukuran kertas yang namanya folio. Contohnya, misalnya di sini, kalian lihat, di sini itu adanya letter. Eh, sorry. Di sini ternyata legal, ya. Legal. Legal sama folio itu berbeda. Legal sama folio itu berbeda. Terus, A4 ada, ya. Jadi, kalau misalnya diminta tugasnya A4 ada. Nah, yang agak sedikit tricky, itu kalau misalnya tugas yang diminta itu dikumpulkan dalam untuk, harus di-print dalam kertas folio. Kalau misalnya dikumpulkan kertas folio, kebanyakan orang itu akan memilih format legal, ya, yang seperti ini. Padahal legal itu, secara ukuran kertas, dia itu sedikit lebih besar dibandingkan folio. Ya, ukurannya beda. Nah, bagaimana caranya supaya kita benar-benar mendapatkan presisi, apa, layout yang presisi sesuai dengan kertas yang kita pakai. Kalau misalnya kalian pakai kertas folio, ya, di sini kalian pakai kertas folio, terus kalian pilih di sini legal kertasnya, di size. Size-nya ini kalian pilih legal, maka itu dia nanti akan ada kelebihan. Jadi, akan ada beda hasil antara yang kalian lihat di Office Word, ya, yang kalian lihat di Office Word, dan yang ini. Dan yang, apa, yang kalian lihat di Office Word, dan yang kalian lihat di hasil printout. Dia memang berbeda hasil nanti. Nah, makanya supaya hasilnya presisi, tidak beda-beda, maka di sini, kita pilih saja di sini letter, ya, terserah kalian pilih menu-nya apa, kalian pilih apa, lalu kalian set up lebar dan tingginya sesuai dengan inch lebar dan tinggi dari kertas folio. Jadi, walaupun nanti seandainya kalian memilih kertas legal, tapi ukurannya sudah bukan ukuran legal. Legal itu folio untuk di luar negeri, ya. Ya, legal itu folio di luar negeri, jadi ukurannya sedikit berbeda. Nah, makanya kita set up legal, tapi dia seukuran dengan folio, seperti itu. Nah, kalau untuk ukuran kertas lain, seperti A4, kalian tidak perlu cemas, sekarang di sini sudah ada ukuran aslinya. Ya, seperti itu saja. Lalu, kalau misalnya kalian mau save, ya, set up default, ya, oke. Nah, ini biasanya ukuran-ukuran kertas itu sebenarnya seperti ini. Nah, legal itu ukuran kertasnya biasanya 8,5 x 14 inch, ya, atau 21,6 x 35,6 cm. Nah, kalau folio dia itu lebih kecil, ya, dia itu sekitar 8,5 inch x 13 inch, berarti dia lebih pendek, ya. Secara struktur folio dia lebih pendek. Nah, kalau A4, A4 ada, ya, letter ini untuk ukuran kertas kuarto, dia sama. Nah, jadi, jadi seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kalian mau tahu di mana ukuran kertasnya, nah, kalau ini, ini contoh template kertas rim-riman, ya. Nah, kalau misalnya kalian beli F4, itu di sini, ini adalah ukuran kertasnya. Ya, ini adalah ukuran kertasnya 215, 330. Jadi, nanti kalian set up di paper size, ya, di menu yang tadi, paper size. Nah, ini kalau misalnya A4, ini ukurannya sekian. Jadi, pastikan dulu, walaupun mungkin di sana, di sana, di template tadi itu art tulisannya A4, coba lihat dia punya ukuran kertas. Nah, kalau misalnya ukuran kertasnya berbeda, itu nantinya bisa memicu hasil print sama hasil layouting di Office Word itu berbeda nanti hasilnya. Jadi, makanya harus hati-hati di situ. Jadi, sebelum kita melakukan penulisan dokumen, ada baiknya kita harus berbetul berkonsentrasi di pengaturan layout dokumen, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini untuk mengatur jumlah kolom. Ya, untuk mengatur jumlah kolom itu, kalian bisa akses di menu kolom. Ya, contoh misalnya, saya ingin menulis dalam satu halaman itu, ada satu kolom, dua kolom, ya, seperti tulisan koran, tiga kolom, atau empat kolom. Nah, terserah, berapa banyak kolom yang kalian butuhkan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih menunya di sini. Kita mau menu satu kolom, dua kolom, tiga, dan seterusnya. Kalau misalnya, seandainya menu template yang kalian butuhkan tidak ada di menu di atas sini, maka kalian bisa pilih more kolom. More kolom ini, preset kolomnya itu bisa kalian program sendiri, ya. Kalian program sendiri. Contoh, misalnya saya butuh tiga kolom, di mana kolom satu ini, lebar kolomnya itu mungkin cuma berapa inch. Lebar kolom dua, lebar kolom dua itu berapa inch. Nah, terus spacing antar kolomnya itu berapa inch. Nah, seperti itu. Apakah kalian ingin meng-apply untuk satu dokumen, atau banyak dokumen, nah itu kalian bisa pilih di sini. Contohnya mungkin kalau misalnya kita mau lihat, contohnya itu kronogi seperti ini. Contoh, misalnya, coba saya ambil dulu sebuah paragraf. Sebuah paragraf. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Sebentar. Nah, kita ambil dulu sebuah paragraf. Nah, ini saya masukkan ke sini. Nah, di sini kita sudah punya, oops. Nah, ini saya masukkan ke, nah, di sini. Nah, di sini kita sudah punya dua paragraf. Nah, kita ingin ubah ini menjadi beberapa kolom. Ini beberapa kolom. Berarti kita pindih ke layout sini. Nah, layout ini kolom. Nah, kalian pindah sini. Nah, ini bisa jadi dua kolom. Nah, dia jadi dua kolom seperti ini. Nah, ini mau tiga kolom. Nah, kalau misalnya kalian ingin mendefinisikan kolom sendiri, kalian bisa pilih ini. Nah, ini ada menunya di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini misalnya kita ingin berapa dua kolom ya. Kita ingin tiga kolom ya, seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini. Jadi, kalian block aja dulu tulisannya. Baru edit. Jadi, kalian bisa atur pengaturan kolom ini hanya berdasarkan tulisan yang di block saja atau semua dokumen. Jadi, kalian bisa sesuaikan di sini. Nah, ini width ini maksudnya lebar dari kolom. Jadi, lebar dari kolom itu dari sini sampai di sini. Ya, ini lebar kolom. Nah, spacing itu jarak antar kolom. Jadi, dari sini ke sini. Ini dimasukkan dengan spacing. Kalau misalnya kalian ingin komposisi yang lebih rapat, ini kalian bisa turunkan. Ya, ini kalian bisa turunkan. Jadi, misalnya seperti ini. Ini kita oke. Dia akan jadi lebih rapat. Nah, seperti ini. Dia akan jadi lebih rapat. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kita setup tiga, kita setup dua. Nah, dua tapi dengan spacing 0,6. Nah, dia lebih rapat. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya salah margin tadi. Nah, margin tadi kan ini. Nah, ini kalau misalnya kita memilih custom margin. Nah, ini. Ya, jadi biasanya. Nah, ini kalau misalnya seperti office saya. Dia satu tanya sudah cm. Ada beberapa office yang satuannya masih inch. Kalau misalnya satuannya masih inch, kalian harus melakukan penghitungan manual. Kalian harus melakukan penghitungan manual. Supaya dia bisa sesuai dengan panjang cm. Nah, ini setup page-nya. Kalau misalnya kalian mungkin hanya nge-print satu-satu halaman per satu lembar. Ya, mungkin kalian bisa pakai normal. Tapi kalau kalian ingin nge-print dokumen dengan format buku. Ya, format buku itu ya seperti buku yang sering kalian baca. Ya, maka kalian bisa kini menggunakan mirror margin. Nah, mirror margin ini dia seperti ini jadinya. Jadi, dia seperti format buku. Ya, seperti itu. Kalau kalian ingin nge-print mungkin ikutnya emat kertas. Ya, dari emat kertas. Satu lembar fps, satu lembar volume. Misalnya ada dua halaman di situ. Nah, berarti kalian bisa pilih two page to sheet. Ya, two page to sheet. Seperti ini. Ya, apakah mau horizontal atau mau vertical. Ya, seperti ini juga bisa. Kalian tinggal atur di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk setup paper. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan cm ya. Ya, halaman ya. Nah, paper size. Nah, cm itu kurang lebih. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini sudah spacing. Nah, ini selanjutnya itu adalah masalah paragraph. Paragraph spacing. Paragraph spacing itu. Di sini ada empat menu ya. Ada indent. Ada spacing. Nah, spacing ini. Untuk atas dan bawah. Ya, before after itu berarti jarak antara sesuatu yang kita blok. Ya, sesuatu. Contohnya misalnya yang kita blok itu yang ini. Ya, jarak antara spacing. Jarak antara objek yang kita blok atas. Ya, spacing before itu dengan sebelumnya. Spacing after itu dengan setelahnya. Ya. Jadi tergantung berapa banyak objek yang kita blok. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang indent itu kiri kanan. Ya, indent left berarti satu inch. Tulisan kita ini, objek kita ini, didorong satu inch masuk ke kanan. Nah, didorong dari kiri. Ya, kalau misalnya indent right, didorong ke kanan. Jadi contohnya misalnya mungkin seperti ini. Nah, contoh misalnya ini saya balikin dulu kolumnya. Jadi satu kolum. Nah, ini di sini saya punya dua paragraf. Ya. Saya punya dua paragraf. Di sini saya bikin paragraf baru lagi. Ya, saya bikin paragraf baru lagi. Misalnya seperti ini. Ini kan rata ini paragrafnya. Nah, ini saya blok di sini. Lalu saya kasih indent left. Jadi saya geser ke kanan. Dia itu sepanjang misalnya 3 cm. Nah, dia akan geser ke kanan sepanjang 3 cm. Nah, terus jarak di bawahnya ini saya kasih misalnya afternya itu. Saya kasih 12. Maka dia akan lebih jauh. Nah, dia lebih jauh. Soalnya misalnya saya kasih 20 cm. Nah, ini saya kasih misalnya sini 20 cm. Wah, jauh sekali ke bawah kan? Jadi jauh. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi, untuk mengatur lekuk dan jarak taraka. Selanjutnya pada percobaan 2, kita akan belajar tentang bagaimana cara teknik menyisipkan gambar, tabel, dan chart pada dokumen Office Word yang sedang kita buat. Nah, untuk melakukan penyisipan gambar, tabel, dan chart itu kita bisa merujuk pada satu ribbon. Satu ribbon yaitu ribbon insert. Ribbon insert. Nah, di sana sudah ada banyak sekali menu yang bisa kalian gunakan untuk memasukkan sesuatu ke dokumen Word kalian. Salah satunya itu antara lain gambar, tabel, dan chart. Nah, menunya sudah saya highlight seperti pada monitor yang kalian lihat. Nah, di sana ada tabel, ada picture, online picture, shape, smart art, chart, dan screenshot. Nah, itu semua adalah beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk memasukkan objek ke dokumen kita. Nah, contohnya misalnya tabel, tabel itu untuk memasukkan tabel. Picture itu untuk memasukkan gambar. Online picture untuk memasukkan gambar secara online. Ya, di sini nanti yang kita kasih masuk itu link ya, bukan fisik dari gambarnya. Nah, terus shape, shape itu ya untuk memasukkan objek berupa bentuk, ya, bentuk persegi panjang, kotak, lingkaran, dan lain-lain. Nah, smart art, smart art itu bagan, ya, chart itu, ya, chart, dan screenshot yang terakhir. Nah, selanjutnya kita mulai dari memasukkan tabel dulu, ya. Kalau memasukkan tabel, nah, cara membuat tabel itu kalian tinggal klik aja menu tabelnya, lalu yang kedua di situ kalian memilih tabel ini formasinya berapa kali berapa. Berapa baris, ya, berapa baris, dan berapa kolom. Berapa kolom, nah, itu kalian bisa spesifikasikan di sana. Nah, cuman di sini ini ada batasan, ya. Ada batasan berapa banyak baris yang bisa kalian buat. Contoh misalnya di sini, maximum baris yang bisa kalian buat itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 kolom, 8 baris. Maximum bisa kalian buat dengan pembuatan layout di sini. Jadi bagaimana kalau seandainya misalnya kita membutuhkan baris dan kolom yang lebih banyak dibandingkan yang bisa kita buat di sini. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan baris atau kolom yang lebih banyak daripada yang disediakan di sini, itu nanti bisa kita expand tabel yang sudah kita buat itu secara manual. Jadi, bikin aja dulu sebanyak yang bisa kalian buat di sini, lalu nanti kita akan expand secara manual. Nah, bagaimana cara expand-nya nanti akan saya tunjukkan. Nah, terus kalau misalnya sudah jadi, sudah kalian pilih berapa barisnya, berapa kolomnya, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tabelnya tinggal kalian sesuaikan. Tinggal kalian isi headernya, lalu kalian sesuaikan jaraknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, kalau misalnya seandainya nanti, kalau misalnya kalian butuh tambahan baris atau tambahan kolom, maka kalian bisa memilih menu draw tabel. Draw tabel secara manual. Nah, jadi nanti menu draw tabel ini bisa kita gunakan untuk menambah baris baru atau kolom baru pada tabel yang sudah kita punya. Ya, seperti itu. Nah, tapi untuk bisa mengakses menu draw tabel ini, kalian klik dulu tabelnya, lalu kalian pilih layout. Nah, contohnya itu kurang lebih seperti ini. Coba misalnya saya ingin menggambar tabel di sini ya. Nah, saya ingin menggambar tabel di sini. Ini saya ingin menggambar tabel. Nah, di sini saya ingin menggambar tabel insert. Nah, ini tabelnya. Ini tabelnya. Nah, ini saya ingin 4x7. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi tabelnya. Nah, ini bisa kalian selesaikan. Contohnya misalnya satu nomor. Ini nama. Nama dan ini sambuk. Nomor induk. Nomor induk. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Nah, seperti ini. Atau kalau bisa di sini. Ini geser ke kiri. Nah, biar dia rapat. Seperti itu ya. Nah, ini juga. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membutuhkan tambahan baris baru atau kolom baru. Nah, caranya gampang. Caranya gampang. Kalau misalnya kita membutuhkan ternyata nomor. Nah, ini seperti ini. Kalian klik aja ini. Klik dulu ini. Ini. Klik. Nah, masuk pilih. Ini desainnya. Pilih layout. Nah, pilih layout. Nah, ini. Draft tabel. Di sini. Nah, caranya dengan draw tabel ini. Pertama, itu harus kita... Ini pilih select dulu. Oh, sorry. Nah, ini. Ini pertanyaan saya pengen nambah baris baru di bawah ya. Di sini. Di bawah sini saya pengen nambah baris baru. Ini caranya kalian enter dulu. Enter. Nah, kalau udah di enter seperti ini. Baru kalian masuk layout. Lalu draw tabel. Nah, draw seperti ini. Nah, ini nanti kalian klik kanan. Eh, klik kiri. Tahan. Lalu tarik ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, maka dia jadi nambah tabel baru ini sebenarnya. Nah, ini tinggal. Nah, seperti itu. Ini juga tanpa kalian enter. Sebenarnya harusnya bisa juga sih. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kalian tambah lagi. Nah, seperti itu. Nah, dia nambah di bawah. Kalau misalnya mau nambah kolom baru gimana? Kalau misalnya nambah kolom baru tinggal tarik aja dari atas sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau hapus. Nah, kalau mau hapus tinggal eraser. Pilih di sini. Ini eraser. Nah, ini bisa kalian block. Tinggal block aja kayak gini. Nah, itu dimana hapus semua. Nah, seperti itu. Jadi, teknik pembuatan dan manipulasi tabel itu kurang lebih hanya seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak, saya pengen tabel saya itu lebih cantik dikit gitu loh. Jangan seperti ini. Ini terlalu old school. Terlalu kuno. Kalian bisa masuk tab design. Nah, di design ini kalian bisa pilih template di sini. Nah, ini adalah template tabel yang bisa kalian pakai. Nah, seperti itu kurang lebih untuk memanipulasi tabel. Nah, ini sudah tadi penggambaran tabel. Selanjutnya ini untuk merubah style ya. Style design tabel tadi. Nah, yang terakhir selanjutnya kita pindah ke bagaimana memasukkan gambar ke dalam dokumen. Cara memasukkan gambar ke dalam dokumen. Kalian bisa pilih beberapa menu yang ada di sini. Mau to picture. Picture ini gambarnya dari komputer kalian. Atau online picture ini gambar dari internet. Ya, gambar dari internet. Nah, mari kita coba. Nah, kalau misalnya dia picture, kalian klik. Dia akan nanti buka seperti ini. Buka folder explore. Lalu kalian tinggal pilih gambar yang mana dimasukkan. Lalu klik insert. Ya, nanti insert dia bakal masuk sendiri ke dalam gambar ini. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, coba mari sekarang kita coba memasukkan gambar. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya pengen enter dulu. Nah, saya pengen masukin gambar di sini. Contoh misalnya insert. Picture. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa desktop. Di desktop ini saya punya gambar. Nah, ini ada address list. Gambar-gambar saya. TNG. Sifat. Ini saya tinggal insert. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur posisi gambar. Apakah mau seperti apa? Posisi gambar terhadap teks. Apakah mau di belakang teks. Atau di depan teks. Atau di antara teks atas-bawah. Atau di kelilingi teks. Seperti ini ya. Seperti itu. Kalian bisa atur. Nah, contoh misalnya di belakang teks. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal ada di belakang teks. Kayak gitu. Nah, atau misalnya kalian atur lagi. Dia itu ada di depan teks. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kita pengen. Dia itu ada di antara teks. Jadi kalau misalnya saya geser ke bawah. Nah, geser ke bawah. Dia teks ada di atas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau lagi. Dia di kelilingi teks. Nah, di kelilingi teks. Ini kita kecilin dulu. Nah, dia nanti ngikut. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya saya mau. Dia itu di kelilingi. Nah, teks ke kanan kiri. Seperti ini. Wah, gampang banget gitu ya. Gampang banget kita melakukan manipulasi. Gambar kalau disini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin. Masukkan gambar. Insert. Menurut picture. Nah, kalau misalnya kita mau insert on picture. Nah, ini dia harus. Kalian harus online ya. Dia harus online. Dia akan nyari. Nah, kalian nyari. Kalian nyari gambar yang mau kalian masukkan. Di internet. Ya, contohnya misalnya. Ini misalnya. Nah, gambar pesawat. Ini kita ambil. Insert. Oke. Nah, kalau lagi seperti ini. Nah, ini adalah. Apa? DMCA. DMCA itu lisensi. Jadi, biar kalian. Gak dituntut nanti. Karena menampilkan gambar. Tapi gak jelas. Kredit gambar itu ke siapa gitu kan. Nah, makanya ini ada DMCA-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi, kurang lebih begitu. Cara untuk memasukkan gambar. Dan mengedit. Layout dari gambar tersebut. Di Officeworks. Selanjutnya, kita pindah ke gambar. Udah. Apa ya? Chart. Membuat chart. Membuat chart. Chart ini biasanya kita pakai untuk menggambarkan visualisasi dari data. Ya. Visualisasi dari data. Nah, makanya kalau seandainya kita ingin membuat chart. Kita butuh Excel. Microsoft Excel. Tapi itu sudah otomatis dilakukan di Officeworks-nya. Jadi, kalian tinggal pilih chart yang mana yang kalian butuhkan. Nah, kita dapat masukkan chart dengan memilih menu chart. Lalu memilih desain yang kalian pakai. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Kalian mau pilih chart. Jadi, kalian klik dulu ini. Oke, akan terbuka Windows seperti ini. Nah, di sini ini jenis-jenis chart yang mau kalian pakai. Chart radar, kak, trimap. Nah, keluar. Kalau sudah kalian pilih di sini yang mana. Nah, ini jenis grafisnya. Jenis grafisnya nanti kalian bisa pilih di sini. Nah, ini contohnya. Contoh grafis berdasarkan pilihan kalian di sini dan di sini. Ini nanti contohnya ada di sini. Nah, itu tinggal kalian pilih nanti. Nah, selanjutnya. Kalau misalnya sudah. Setelah misalnya sudah. Nah, nanti untuk mengisi datanya. Nanti kalian akan dibuatkan semacam. Dibukakan semacam aplikasi Excel. Dibukakan semacam aplikasi Excel seperti ini. Nah, datanya kalian isi di sini. Datanya kalian isi di sini. Nah, nanti divisualisasikan di sini. Jadi, begitu kalian matikan ini. Nanti visualisasinya sudah sesuai dengan data yang kalian isi. Nah, sekarang mari kita coba aja. Coba aja bagaimana sih cara membuat chart. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, di sini kita ingin memasukkan sebuah chart. Sebuah chart. Insert. Insert chart. Nah, insert chart. Nah, ini kita pilih ya. Mau yang lain. Area. Nah, ini kita pilih semua di sini. Wuh, ini keren nih kayaknya. Surface. Nah, kita harus terlalu yang ribet-ribet dulu. Kita yang simple aja. Nah, chart, kolom. Nah, kalian mau pilih kolom yang biasa aja. Seperti ini. Ya, model seperti ini. Atau mau yang insert ini. Dia gabung dalam satu chart. Atau model tiga dimensi kayak gini. Nah, ini terserah kalian mau pilih mana. Ya, saya yang biasa aja dulu. Ya, lalu sudah seperti ini kita pilih OK. Nah, nanti ada 2 up chart. Nah, seperti ini kita tunggu. Dia nggak lama. Nah, ini udah jadi chart-nya. Nah, chart-nya jadi. Nah, ini datanya. Ini adalah file Excel ya. Ini file Excel. Ini datanya nih. Ini datanya. Nah, jadi. Jadi, disini kita punya tiga kategori. Ya, tiga kategori. Misalnya kategori ini. Ini kita ganti tahun aja. Ini coba. Saya mau kurangi aja. Ini terlalu banyak kategorinya. Kalau misalnya kalian mau nambah. Ya, mau nambah atau ngurangi kategori. Ini bisa kalian. Kalian. Resize. Ini kalau misalnya saya mau nambah kategori. Ini. Ini pastikan cursor kalian ada disini. Lalu geser ke bawah. Nah, jadi dia nambah. Jadi nambah space-nya. Ya, nambah space di lakukan sini. Saya tulis ini kategori 5 ya, misalnya. Kategori 5, misalnya seperti ini. Nah, karena dia muncul disini. Ya. Nanti ini misalnya saya kasih 5, 5, 5. Nah, dia muncul disini. Gitu. Nah, dia muncul disini ya. Kalau misalnya kalian mau nambah ya. Nambah terus ke bawah. Kalau misalnya kalian mau nambah series-nya. Series-nya kalau mau nambah ini. Ini kalian cursor-nya disini. Geser ke kanan satu. Nah, seperti ini. Ya, nambah series 4 ya. Series 4. Kuning ya. Nah, series 4. Series 4, misalnya. Nah, ini misalnya 1, 1, 1. Datanya 1, 1. Nah, sudah. Ya, kan? Nambah series-nya. Jadi, begitu saja. Cara nambah, cara memperbanyak elemen di dalam chart kalian. Nah, kalau sudah ini jangan kalian tetapin kategori gini. Misalnya, ini 2002 misalnya. Data misalnya data kelahiran dan meninggal gitu misalnya. 2003 dan seterusnya. Coba misalnya saya kurangi ya. Saya kurangi aja ini ya. Ya, saya kurangi. Nah, begini pakai 2 series. Ya, ini terus ini saya kurangi. Nah, jadi cuma 2 gitu lah. Jadi, cuma data ini aja yang diambil. Nah, saya kurangi. Jadi, ini tetap. Tapi, frame-nya sudah ada disini sekarang. Nah, frame-nya sudah ada disini. Sudah ada disini. Jadi, ini data yang dimasukin ke sini cuma 2. Nah, seperti ini. Ya, ini time series. Nah, kalau misalnya datanya kalian rasa sudah oke. Ini bisa kalian tutup. Oke, datanya sudah terisi ya. Ini bisa kalian tutup. Nah, sekarang kita waktunya itu ngisi, ngedit kita punya chart ini. Supaya lebih enak dilihat. Contohnya misalnya, saya mau ganti judulnya. Data pria dan wanita. Data kelahiran dan kematian. Nah, seperti ini. Ya, misalnya. Nah, 2002 ini series-nya ini. Nah, ini saya bisa ganti juga. Oh, kalau mau edit series ternyata harus pakai ini. Nah, itu kalau misalnya kalian mau edit series ini kan berarti kita nggak bisa akses dari sini. Berarti kita masuk lagi ke edit data. Ya, kalian klik aja dulu ini. Nah, ini mununya. Ya, di design. Nah, ini mununya. Edit data. Nah, kalian bisa pilih edit data in Excel. Edit data sini aja. Nah, tunggu sampai dapetnya terbuka. Nah, ini terbuka lagi. Nah, ini kalian ganti di sini series-nya. Series-nya diganti misalnya pria. Ini wanita. Wanita. Nah, seperti ini. Matiin lagi. Oke, ini kita udah ganti. Eh, 2 belum banti. Bentar. Nah, pria wanita. Nah, udah. Udah ganti ya. Baru matiin. Nah, udah. Nah, sekarang gini. Saya pengen. Ini bisa kalian resize ya. Bisa kalian kecilin ya. Kalian klik aja di sini. Ini terus kalian kecilin gini. Ini bisa. Bisa kalian kecilin. Nah, saya pengen nambah Atribut dari saya punya tabel. Eh, saya punya chart. Caranya nambah atribut. Kalian bisa pakai menu ini. Nah, ini buat nambah atribut. Nah, ini kalian tinggal centang aja. Nah, kalau misalnya ini Axis title. Ya, maksudnya jadi biar orang tahu ini tuh angka apa. Ini tuh angka apa. Terus data label. Nah, ini biar ada data labelnya. Terus data tabel. Nah, ini data tabelnya. Kalian tinggal centang. Ya, kalian tinggal centang. Error bar. Nah, legend. Trade line. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa atur sini. Kalau misalnya sudah selesai, oke. Oke, kalau misalnya kalian pengen chart saya disisipkan di antara tulisan. Nah, ini menurutnya. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, misalnya ini ya. Nah, seperti tadi jadi. Seperti gambar tadi. Ya, seperti gambar tadi. Coba kita klik. Kita kecilin. Nah, dia jadi seperti gambar tadi tuh. Kita selipin di tengah-tengah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cara menggunakan menambahkan dan mengedit layout dari chart. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana saya akan menginfasikan tentang bagaimana membuat sebuah diagram pada office work. Diagram atau bagan ya. Nah, diagram atau bagan ini pada umumnya sering dipakai untuk menggambarkan struktur pegawai. Biasanya seperti itu. ataupun biasa juga difungsikan untuk hal-hal yang lain. Nah, office work itu sudah menyediakan fasilitas yang sangat lengkap untuk membuat sebuah diagram yang baik dan sangat cantik ya. Seperti apa? Nah, ini adalah kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah diagram maka kalian bisa masuk ke menu ribbon, ribbon insert, ribbon insert lalu di sana pilih menu smart art di bagian cluster illustration illustration smart art. Nah, ketika kalian klik mencet dan terbuka window seperti ini. Nah, ini adalah berbagai kategori kategori dari diagram yang bisa kalian pilih. Apakah diagramnya itu dalam bentuk list? List itu apa ya? List itu urutan ya. Urutan. Apakah diagram yang ingin kalian buat itu menggambarkan sebuah proses? Nah, kalau proses berarti kalian pilih aja menu proses ini. Jadi, semua diagram itu menggambarkan yang menggambarkan tentang proses. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Seperti itu. Apakah cycle? Siklus. Apakah hirarki? Nah, hirarki ini yang biasanya dipakai untuk menggambarkan hirarki pegawai di sebuah perusahaan. pimpinan, sekretaris, turun-turun seperti itu. Biasanya pakai yang model hirarki. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini menunya, jenis-jenisnya nanti bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan. Kalian bisa lihat di kolom sebelah kanan, lalu kalian pilih yang manapun yang kalian sukai, itu untuk template dasar saja. Nanti diagram yang sudah dibuat itu bisa kalian kembangkan lagi, bisa kalian edit lagi, styling-nya, dan lain-lain. Kalian pilih oke, contohnya seperti ini. Pilih dulu, lalu pilih diagram, lalu pilih oke. Nah, lalu, maka jadilah seperti ini. Ini adalah contoh diagramnya. Nah, sekarang mari kita coba secara langsung bagaimana membuat diagram ini di Office Word. Nah, disini saya punya sebuah workspace kosong. Ini saya langsung insert header dari sini. Insert, nah, ini pilih smart art. Nah, disini saya mau pakai yang hirarki ya. Contoh misalnya, saya ingin menggambarkan struktur kepegawaian misalnya seperti itu. Nah, ini ada banyak pilihan yang bisa kalian pakai ya. Ada banyak sekali pilihan. Nah, saya suka yang ini. Ya, yang ini. Nah, ini ada juga bagus juga. Saya bisa pakai ini saja. Ini pilih oke. Nah, jadinya seperti ini. Aduh, tapi kok modelnya bukan gitu yang saya maksud. Nah, itu tenang saja. Nanti bisa kita edit. Nanti bisa kita edit. Nah, pertama, kalian, untuk tampilan, dari segi tampilan, kalian bisa pilih, kalau misalnya kalian ingin warna yang lebih bervariasi, kalian bisa pilih disini ya. Change color. Nah, kalian bisa pilih disini. Nah, ini untuk ganti-ganti warnanya ya. Nah, ini kalian bisa pilih opsinya disini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen ganti modelnya, modelnya bisa kalian pilih disini ya. Nah, oke. Nah, sekarang, saya ingin ngoprek ini. Nah, biasanya ini, kalau misalnya, biasanya, kalau misalnya kayak di kampus gitu ya, di kampus itu, pimpinan itu biasanya, pimpinan jurusan itu biasanya, ketua jurusan. Misalnya seperti ini. Nah, di bawahnya ketua jurusan, ini biasanya ada sekretaris jurusan. Ya, sekretaris jurusan. Sekretaris, jurusan. Nah, biasanya, di bawahnya ketua jurusan ini, selain sekretaris jurusan, itu ada juga yang namanya, kepala penyelitian mutu internal. bagaimana cara nambahnya disini? Nah, nambahnya ini sebenarnya, kalian bisa, tunggu dulu, sebentar. text pane. Nah, ini kalian buat text pane ya. Nah, ini text pane, text pane ini untuk menentukan pasang ini. Nah, ini bisa kalian edit disini. disini style color layout test. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seandainya, saya pengen nambah sebuah cabang baru disini, itu, di bawah sini ya, saya mau nambah cabang baru itu, caranya gini, klik, klik kanan di bagian atas, ya, lalu add shape, ya, add shape, nah, kalian pilih, add assistant, ya, add assistant. Nah, dia akan nambah disini. Nah, dia akan nambah disini. Nah, kalau misalnya, kalian pilih, add shape, add after, dia itu akan nanti akan nambah disini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, dia nambah disini. Nah, kalau misalnya add before, add shape, add before ini dia nambah disini. Nah, contohnya misalnya, kayak gini, add shape, add before. Nah, seperti ini. Kalau misalnya, saya mau, bikin di bawahnya ini, ya, struktur di bawahnya ini, nah ini tinggal kalian klik add shape, add assistant nah, makanya jadi lah di bawah sini sama tambah lagi, tambah lagi assistant ya, berarti add shape, add assistant, nah, seperti ini nah, saya mau di bawahnya sini, di bawahnya ini, saya mau ditambah di sini ya, ditambah di sini, ini kan dia struktur langsung dari atas ya, ini berarti saya tinggal ambil, add shape add shape, add below ya, add below nah, seperti ini, nah, ini akan ada yang nambah seperti ini nah, kalau misalnya saya menambah sub di sini ini tinggal kalian coba kita lihat, kalau misalnya kita pilih ini, kita klik kanan add shape, add below oh, seperti itu ya, seperti itu nah, add below, kalau misalnya di sini, saya mau tambah di bawah sini lagi, ini add shape add below nah, seperti itu, ya jadi kurang lebih seperti itu aja buat ngedit-ngeditnya kalau misalnya saya pengen hapus gimana, kalau misalnya kalian pengen hapus kalian pengen hapus, tinggal hapus aja di sini ini kalian klik aja nah, ini hilang nanti sendiri nah, seperti ini nah, jadi kalau misalnya kalian punya ini sendiri, ya tinggal kalian kembangin aja dari sini contohnya misalnya sekretas jurusan udah ada ada nggak, kira-kira bawaan di bawah sekretas jurusan oh, nggak ada berarti kalau misalnya kita tambah dari sini add shape add shape add below nah, langsung muncul di bawah di sini lagi kita klik add shape add below nah, nambah di sini lagi add shape add below nah, nambah lagi di sini kayak gini terus kalau misalnya saya mau nambah sub di bawah sini add shape bawahan istilahnya below itu kita nambah bawahan dari nah, kalau misalnya kita mau nambah asisten dari orang ini add asisten nah, itu dia nanti akan muncul di di sini di sampingnya ini di bagian sini jadi, itu bedanya asisten sama below ya jadi, contohnya misalnya ini ini tuh kepala bidang ya kepala bidang saya mau tambah kepala bidang ini punya asisten saya tambah aja add asisten nah, terus kepala bidang ini juga punya bawahan saya tambah aja add below nah, seperti ini nanti bawahnya nah, ini nanti kita tambahin dia punya dua orang bawahan misalnya gitu nah, seperti ini ya jadi, kurang lebih seperti itu nah, kalau misalnya kalian pengen styling poin-poinnya itu tinggal kalian klik kanan sebentar nah, ini tinggal misalnya ini kalian klik kanan nah, ini outline outline itu bordernya kalian mau ganti warna apa wah, macam-macam ya ini feel warna kalau misalnya kalian mau isi warna seperti ini nah, ini style ya mau transparan mau yang berisi nah, seperti itu kalian bisa styling semuanya ya jadi kurang lebih untuk membuat diagram itu kurang lebih seperti itu demonstrasi selanjutnya adalah tentang bagaimana membuat memasukkan rumus pada dokumen Word yang sudah kita buat nah umumnya biasanya orang-orang melakukan ini dengan cara yang manual artinya mereka membuat dengan metode manual nah efek sampingnya apa efek sampingnya itu dokumen yang mereka buat struktur rumus yang mereka buat jadi tidak rapi seperti itu nah, untuk membuat struktur rumus yang rapi dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah maksudnya kita perlu menggunakan fitur yang namanya equation nah, fitur equation ini merupakan fasilitas yang diberikan di Microsoft Office untuk menambahkan rumus pada dokumen Word nah, bagaimana cara menambahkan rumus pada dokumen Word kita melalui fitur equation ini mari kita simak demonstrasi berikut ini nah pertama-tama struktur equation itu menu equation itu bisa kita akses dari ribbon insert ribbon insert dia menu di depan kanan nah, ini adalah equation equation ini adalah fitur untuk menambahkan rumus di dokumen nah, kalau kita klik di bawah sini nah, nanti kita perbuka windows seperti ini nah, ini adalah template yang sudah disediakan template rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft cuma, dalam banyak kasus template ini jarang sekali terpakai karena rumus yang kita mau tulis itu kadang-kadang berbeda dengan rumus yang sudah ada di sini jadi, bagaimana caranya menulis rumus yang kita butuhkan itu kita perlu membuat rumus baru new equation baru nah, ini ini kalian klik nah, setelah kalian klik nanti dia akan ada tampilan seperti ini type equation here nah, dalam penulisan sebuah rumus kita akan dihadapkan dengan dua menu yaitu struktur rumus dan simbol rumus nah, simbol-simbol untuk rumus yang kita butuhkan bisa kalian akses di sebelah sini sementara struktur rumusnya bisa kalian akses di sini seperti kita tahu rumus itu kan strukturnya macam-macam ya ya, kalau misalnya rumusnya mungkin sederhana seperti A per B ditambah B per A ya, itu berarti kita cuma cukup menggunakan satu struktur ya, struktur fraction nah, tapi kalau misalnya A per B ditambah 2 pangkat 5 ditambah integral wah, itu kan struktur rumusnya udah udah kompleks nah, makanya di sini Microsoft menyediakan banyak sekali struktur rumus yang bisa kita gunakan mulai dari fraction ya, fraction yang ini ini pembagian ya, modelnya pun bisa macam-macam ya, modelnya macam-macam lalu yang kedua ada script pemangkatan ya, pemangkatan selanjutnya ada faktor ya integral sorry ini integral nah sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita mau membuat rumus yang seperti ini ya, kalau kita lihat strukturnya rumus di bawah ini dia memiliki 3 struktur ya, itu struktur pertama itu struktur pembagian fraction struktur yang kedua itu script dan struktur yang ketiga itu large operator jadi rumus ini gabungan dari 3 struktur ya, rumus ini sebenarnya tidak terlalu kompleks ya sekarang mari kita demonstrasikan saya akan demonstrasikan bagaimana cara membuat rumus ini pada Microsoft Office Word nah, pertama kita buka dulu Word-nya ini kita hapus dulu nah, kita akses nah, kita akses di insert nah, insert kita masuk di equation equation insert di equation disini nah, ini tempat kita memulis rumus nah rumusnya tadi itu ada 3 elemen ada 3 struktur jadi ada 3 struktur pertama itu fraction yang kedua itu large operator dan yang ketiga itu script ya, yang ketiga itu script nah, mari kita coba bikin fraction dulu fraction kita ambil model yang seperti ini nah, ini ada 2 space ya atas, bawah ini kalian klik klik kiri nah, ini terlalu kita klik lagi klik kiri lagi B nah, B sekarang corsernya ini sekarang kita corsernya ada di B ini kalian pindah ke posisi tengah ya jadi kalian pindah ke posisi tengah kalian bisa klik saja nah, tidak tengah begini nah, ini kalau kalian bisa kalian posisikan ya di B di A atau di tengah nah, posisikan dia di tengah lalu tambahkan kali simbol kali yang mana ini ya, ini simbol kali nah, seperti itu nah, simbol kali kalau kalian taruh di bawah corsernya ya, sorry kalau kalian taruh di bawah sini ya, ini baru kalian tambahkan kali mana tadi kali nah, contoh misalnya kali nah, makanya dia di bawah yang di kali seperti itu nah, makanya kita posisikan di tengah dulu nah, terus posisikan corser di tengah lagi terus kita tambahkan struktur baru struktur large equation large equation itu dia nah, large equation itu dia punya 3 elemen ya 3 elemen nah, 3 elemen ini ada yang 1 elemen 2, 3 elemen seperti ini nah, yang kita butuhkan kayak gini ya jadi ini kita klik nah, ini muncul seperti ini yang di atas ini kita klik lagi kita tulis A yang di bawah samping ini kita kasih C terus yang di bawah kita kasih I nah, seperti ini lalu pindahkan lagi corsernya pindahkan corsernya ke sini lalu cari simbol tambah nah, mana simbol tambah tambah di sini tambah, tambah mana tambah ya kali, kita klik ketik aja nah, kita ketik aja nah, kita ketik aja nah, tambah seperti itu terus script nah, ini kita klik 100 pangkat I nah, ini kita pakai struktur yang ini aja kayaknya udah bisa kita pakai struktur yang ini ya, kita pakai struktur yang ini ini kita klik nah, ini kita klik nah, ini terus ini kita kasih 100 100 pangkat I nah, jadi deh kita punya rumus nah, seperti ini nah, ini adalah rumus ini bisa kalian pindah-pindahin ini adalah rumus yang sudah kita buat jadi, seperti apapun jadi, konsepnya itu gini seperti apapun ininya rumusnya perhatikan strukturnya contoh misalnya begini bagaimana kalau seandainya A per B A per B yang ada di depan ini kita kasih misalnya rumusnya berubah jadi A per B pangkat 5 A per B pangkat 5 B pangkat 5 berarti di sini harus ada harus ada struktur pemangkatan ya nah, berarti sekarang begini kalian pindahkan korsor ke sini lalu masuk lagi ke desain lalu di sini ganti dengan ganti ganti bukan ganti tapi isikan dengan struktur pemangkatan seperti ini nah, isikan dengan struktur pemangkatan nah maka liatkan jadi seperti ini ini hapus B nya di hapus B nya di hapus ya B nya di hapus nah, jadi seperti ini nah, ini kita tulis lagi B nya di sini nah, ini misalnya pangkat 5 sorry nah, ini pangkat 5 seperti ini nah, jadi kurangnya seperti itu jadi, mau sekompleks apapun rumusnya kuncinya itu adalah perhatikan strukturnya ya, jadi misalnya lagi di atas ini di atas ini bukan cuma A tapi di atas ini ada fungsi ya, fungsi berarti tinggal kalian ketik aja fungsi mana ini hapus dulu ya, hapus terus kita masukkan fungsi nah, di sini kita masukkan fungsi nah, misalnya sin A ya, nah misalnya sin A seperti ini sin A seperti itu nah, jadi nah, jadi untuk rumus yang ini yang di depan ini ini struktur dasarnya itu ini dulu struktur dasarnya itu fraction lalu yang di atas itu struktur rumusnya itu function yang di bawah itu struktur rumusnya script jadi seperti itu jadi kurang lebih seperti itu bagaimana jadi sekompleks apapun nanti pasti kalian bisa implementasikan jadi kurang lebih seperti itu cara untuk memasukkan rumus ke dalam dokumen word kita demonstrasi selanjutnya adalah tentang bagaimana membuat daftar isi daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis pada dokumen officer kita nah langkah-langkah yang perlu kita lakukan antara lain sebagai berikut nah, kita mulai dari untuk membuat daftar isi nah, langkah pertama untuk membuat agar kita bisa membuat daftar isi secara otomatis itu kita harus memformat dokumen kita terlebih dahulu jadi memformat ini maksudnya kita harus menandai mana yang merupakan tulisan bab mana yang merupakan tulisan subbab nah, formatting ini bisa kita lakukan pada ribbon home menu styles ya menu styles gimana disitu kita pilih header tulisan bab itu kita format sebagai heading 1 dan sub-subbabnya itu kita format sebagai heading 2 dan seterusnya nah, setelah itu baru selanjutnya kita pilih reference masuk ke ribbon reference lalu kita memilih format daftar isi yang akan kita gunakan ya jadi kurang lagi seperti itu nanti jadinya kurang lagi nanti seperti ini ya kurang lagi seperti ini nah, sekarang mari kita demo-kan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis nah, ini kita hapus dulu rumusnya nah kalau misalnya kita ingin membuat daftar isi kita harus pertama harus alokasikan dulu dimana saya daftar isi ini nanti mau saya buat contoh misalnya disini saya alokasikan lembar ini untuk membuat daftar isi jadi disini saya mau buat menu daftar isi dulu nah, seperti ini saya buat dulu menu daftar isinya saya kasih ke tengah ini saya kasih bold ya saya kasih tebal terus suruhnya saya kasih besar ya 14 kurang 18 oke jadi nanti daftar isi akan saya buat disini ya daftar isi akan saya buat disini nah misalnya tulisan ini itu dia ada di bab 1 ya nah, misalnya disini disini saya mulai dengan bab 1 bab 1 ya bab 1 ini misalnya ini pasti ada masalah lagi disini ya nah, ini kan ada masalah lagi after 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 nah, ini kita set disini paragraf oke bab 1 ini kita set lagi oke bab 1 bab 1 pendahuluan ya 1 nah, terus di bawahnya ini 1.1 titik latar belakang masalah ini terus 1.2 itu misalnya rumusan masalah 1.3 itu misalnya apa ya batasan masalah batasan masalah misalnya seperti ini ya nah, ini saya kopas-kopas kesini ya, untuk contoh aja nah, misalnya gini ini saya kopas kesini nah, ini saya masukkan kesini dan nah, ini saya masukkan kesini nah jadi seperti ini ini kita atur dulu sata dulu ini kita kasih ke tengah oke tulisan kita gerihin sedikit hmm 17 ini kita enter ke bawah nah, seperti ini ini kita enter juga nah, seperti ini nah oke, ini kita enter kita enter-enter ini biar dia rapi sedikit kelihatannya oke oke kalau sudah ini kita rata kiri ya kita rata kiri nah, ini kita atur kesini oke nah, ini juga ini kita ratain ke kiri nah, ini terakhir kita ratain ke kiri nah, ini kita kasih tab supaya dia terlihat seperti para tab nah, seperti ini oke nah, ini kita sudah punya bab 1 nah, kita ambil contoh hmm oh, ini masih ada nah, kita ambil contoh ini sampai-sampai 1, 3 ya terus di selanjutnya ini bab 2 bab 2 nya nah, kita tulis bab 2 nya ini landasan teori misalnya kita tulis di bawah sini oke bab 2 landasan teori bab 2 nah, ini landasan teori landasan teori landasan teori nah, ini bab 2.1 nya kita lihat di sini subbabnya 2.1 ini subbab keperawatan misalnya definisi keperawatan definisi keperawatan nah, seperti ini oke nah, ini kita tab paragrafnya kita enter nah, ini jadi kita kasih bolet sedikit supaya kelihatan seperti nah, kita sudah punya 2 bab di sini nah, kita harus format dulu kita punya tulisan nah, caranya format bagaimana ini kita klik dulu yang paling besar ini bab utamanya nah, bab utama itu selalu kita pilih ke sini ya, style heading 1 bab utama itu harus ke heading 1 ya, seperti itu nah, nanti tulisannya berubah ya, ini gak usah khawatir kalau tulisannya berubah seperti ini ini tinggal kita rubah lagi aja di sini ya, ini kita kasih bolet lagi lalu kita kasih 18 nah, ini warnanya jadi biru ini warna biru ini kita ganti ke hitam nah, seperti ini lalu kita kasih ke tengah lagi nah, seperti itu ya, ini sudah kita format kalau sudah ada tanda ininya nah, ini berarti dia sudah di format sudah terformat ya nah, ini lagi kita format semua ini ini kita format nah, karena ini merupakan subbab dari sini berarti dia bukan heading 1 tapi heading 2 ya heading 2 nah, ini dia berubah lagi memang ya, seperti itulah ini harus kita tulis lagi 1.1 nah, seperti ini nah, ini kalau jauh kejauhan kayak gini ini kita geser oke, dia ikut nah, ini kita geser oke, dia sudah lebih rapi kan nah, ini baru kita ini lagi kita blok tulisannya kasih item kasih bolet nah, seperti ini ya, lakukan hal yang sama ke semuanya ini kan subbab dari sini ya subbab dari sini kalau misalnya seandainya di sini kita bikin lagi misalnya 1.1.1 ya nah, ini kan berarti ini subbab dari sini berarti dia ini bukan heading 2 tapi heading 3 ya, heading 3 seperti itu nah, jadi kita gak perlu bikin lagi nah, jadi ini ini juga heading 2 ya ini kita rumah sama salah kita call kita board nah, ini harus satu segini nah, ini kita tambah 1.2 oke nah, ini bakal jauh jauh lagi jauh lagi kita deketin lagi pakai ini nah, ini cukup yang penting dia udah kelihatan rapi terus kita board lagi tulisannya kita kasih item ini juga batasan masalah heading 2 ini berapa? 1.2 berarti ini 1.3 1.3 nah ya, seperti ini oh oke ini kita kasih ini warnanya item kita kasih board oke heading 3 sudah nah ini tinggal bab 2 nya lagi nah, bab 2 ini kita board ini kita kasih heading 1 ya, heading 1 tulisannya kita board kalau warnanya kita kasih item terus kita kasih ke tengah oke nah, maka sudah jadi oke, sudah jadi nggak terus bab buat kesatunya lagi yang terakhir itu kita kasih heading 2 nah, seperti ini lalu kita boardkan kita boardkan kasih warna hitam oke nah, ini sudah jadi ya tarolah begitu lah lakukan hal seperti itu terus ke bawah kalau misalnya bab dan subbabnya banyak ya nah, ini tarolah misalnya kita sudah selesai sampai disini nah, selanjutnya kita pindah ke sini ke daftar isi tadi ya, daftar isi tadi nah, di daftar isi ini nanti kita akan buat daftar isinya nah, untuk membuat daftar isi yang perlu kita lakukan itu adalah masuk ke ribbon nah, yang perlu kita lakukan itu masuk ke ribbon reference ya kita di insert kayaknya dia ada di ribbon reference ini kita klik dulu nah, ini sudah masuk reference nah, ini dia menunya nih table of content ya, daftar isi daftar isi itu yang ini table of content ini kalian klik ya pastikan tulisannya sudah di format dulu baru kalian klik ini nah, ini ada macam-macam model ya ada macam-macam model kalian tulis salah satu ya, saya pilih misalnya yang ini aja nah, seperti ini nah, makanya jadilah seperti ini ya, ini ini daftar isi konten nah, ini konten ini bisa kalian hapus ini bisa kalian hapus seperti ini nah, oh, sorry nah, ini seperti ini nah, ini kalau misalnya kalian lihat ini kan formatnya kejauhan ya ini kurang rapi gitu kurang rapi ini bisa kalian rapiin jadi kalian klik disini ini kalian klik begini terus kalian tekan backspace backspace tekan satu kali nah, dia kan rapi terus spasi satu kali oh, backspace satu kali nah, terus spasi kayaknya ini backspace spasi nah, ini juga backspace spasi nah, seperti itu nah, yang kedua ini kan udah lurus ya jadi gak usah nah, saya mau yang sub-bub ini jangan di-box dia biasa aja gitu kan jadi, ini bisa kita lock ya, kita lock dari sini misalnya pastikan jangan sampai ter-lock semuanya ya, ini tiganya aja terus, kalian home nah, ini kalian hapus disini nah, seperti ini ya, ini juga misalnya ini kita lock oke oke, sinta oke ini kita ctrl-B aja berarti nah, udah nah, kelihatan lebih rapi gitu kan ya, dan penomoran halamannya ini pun sesuai dengan penomoran yang ada yang kalian bikin seperti itu ya contoh, ini misalnya halaman pertama ya, ini halaman pertama nah, ini halaman keduanya seperti itu jadi, dia sudah sesuai nah, pak bagaimana kalau seandainya tiba-tiba nanti saya melakukan perubahan ternyata bab saat ini bukan lagi di halaman dua tapi sudah di halaman tiga misalnya nah, itu kalian gak perlu repot jadi, kalian tinggal klik aja di sini lalu klik update table ya, update table nah, di sini kalau misalnya kalian mengalami melakukan perubahan bukan hanya pada posisi halaman dari tiap sub-bub tapi kalian nambah sub-bub baru bahkan mungkin nambah bab baru untuk mengupdate-nya itu berarti kalian perlu pilih update entire table ya, update entire table makanya semua data baru itu nanti akan masuk ke sini termasuk nanti format dari data format dari daftar di sini nanti akan rusak lagi jadi, jadi perlu kalian ratikan lagi sedikit nah, makanya di sini kalau seandainya kalian tidak tidak menambahkan bab baru atau sub-bub baru cuma ada perubahan di posisi halaman saja maka kalian cukup update page number only terus oke nanti dia akan mencari bab satunya ada di mana di halaman mana bab dua dan seterusnya ya, jadi kalian tidak perlu update entire table sebabnya update entire table ini membuat struktur bab itu akan rusak lagi ya, seperti itu jadi, seperti itu saja cara-cara untuk membuat daftar isi secara otomatis berikutnya adalah tentang bagaimana membuat daftar gambar secara otomatis tadi kan sudah daftar isi nah, sekarang daftar gambar bagaimana sih caranya supaya kita bisa membuat daftar gambar otomatis nah untuk membuat daftar gambar otomatis menu yang kita pakai masih ada di dalam ribbon yang sama yaitu ribbon reference nah, caranya itu gampang pertama masukkan saja dulu semua gambar yang yang kita butuhkan ke dalam dokumen lalu gambar tersebut jangan kita kasih nama jangan kita kasih nama gambar satu misalnya jangan seperti itu nah cara penamaannya itu adalah dengan menggunakan fitur insert caption ya, insert caption yang ada di sini kalian klik insert caption klik dulu gambarnya lalu kalian klik insert caption nanti akan muncul menu seperti ini ya, menu seperti ini nah, kalau misalnya kalian cari di caption ya, kalian cari di caption itu tulisannya figure ya, gambar dalam bahasa Inggris nah, kalau misalnya kita bikin skripsi kan gak mungkin kita tulis figure satu kayak gitu mintanya pasti gambar satu seperti itu nah, makanya kita perlu membuat label caption yang baru bagaimana caranya supaya kita bisa membuat label caption yang baru kita create new label lalu klik lalu tuliskan di situ gambar satu nah, nanti akan sudah akan muncul ya gambar satu nah, nanti captionnya kita tulis gambar satu titik satu baru kalian klik oke ya nah, seperti ini nah, nanti dia akan muncul di bawah oh, gambar satu titik satu spiderman terbang kayak gitu nah, nanti selebihnya caption ini tinggal kalian edit saja untuk supaya dia itu lebih sesuai dengan kebutuhan dari naskah dokumen yang kalian buat nah lakukan hal yang sama untuk semua setiap gambar yang akan dimasukkan ke daftar gambar nah, kalau sudah kalian masuk tadi kan sudah kita bermain dengan caption masih di dalam ribbon reference untuk membuat daftar gambarnya jadi kalian sudah mendaftarkan caption dari semua gambar yang ada di dalam dokumen kalian nah, selanjutnya untuk membuat daftar gambarnya itu kalian pilih menu insert table of figure ya, insert table of figure nanti ada pilihan disini ya, kalian mau pilih yang mana ya, kalian pilih yang mana pilih insert from template lalu kalian pilih ok ya oke nanti jadinya akan seperti ini contoh misalnya disini kita punya dua gambar ya gambar satu spiderman terbang gambar dua spiderman kaget kayak gitu nah, terus di daftar gambarnya jadinya seperti apa daftar gambarnya seperti ini ya nah, seperti ini ya kan nah, seperti itu nah, kalau misalnya kita mau edit nah, kalau misalnya kita mau edit caranya sama seperti tadi ya kita cari menu update table ya kita cari menu update table mau kita update numbers only atau kita mau update enter table kalau seandainya kita nambah gambar baru lagi yang belum ada di list daftar gambar berarti kita harus update enter table tapi kalau seandainya gambarnya kita gak tambah jadi cuma ada perubahan perubahan di struktur halaman saja maka gak perlu jadi kita cukup update page number only ya, seperti itu jadi nah, sekarang mari kita demonstrasikan seperti apa caranya ya seperti apa caranya nah, ini disini saya udah buat daftar isi ya, saya bikin lagi nanti di bawahnya disini ini saya copy ctrl C ctrl V nah, ini saya tulis disini nanti daftar gambar nah, seperti ini naftar gambar nah, terus saya tambah di bab 1 saya masukin satu gambar ya, ini saya masukin satu gambar disini saya insert saya insert feature nah, saya mambil feature dari desktop nah, ini ada twist benji oke nah, ini saya kecilin dikit gambarnya ya, saya kecilin dikit terus ini saya taruh disini nah oke sorry ini saya pas kebal nah, seperti ini ini kita klik ya, kita klik lalu kita pindah ke ribbon reference nah disini kita cari dimana insert caption nah, ini insert citation insert citation nah, ini insert caption ya, ini insert caption kalian klik dulu gambarnya pastikan gambarnya sudah terpilih seperti ini baru insert caption nah, ini ada figure ya kan figure kan seperti yang saya bilang tadi gak ada menu nah, figure tabel equation kalau mau bikin daftar tabel tinggal pilih tabel aja seperti itu ya nah, ini figure gak ada gambar nah, makanya disini kita perlu klik new label ini kita tulis gambar gambar seperti ini oke nah, ini kan gambar 1 ya jadi gambar 1 nah, kalau misalnya seandainya penamaan gambar gambar itu biasanya ada macam-macam penamaannya ada yang biasanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 dan seterusnya ada lagi penamaan gambar itu dia sesuai dengan Di mana gambar itu berada Contoh misalnya kalau misalnya gambar itu berada di bab 1 Berarti nama gambarnya harus Gambar 1.1 Nah kalau dia berada di bab 2 Berarti gambarnya harus 1.2 Kalau misalnya seperti itu penamaannya Kalian harus bikin beberapa label Ya contoh misalnya disini kalian harus bikin Gambar 1.1 Eh gambar 1 Untuk semua gambar di bab 1 Terus gambar 2 Untuk semua gambar di bab 2 dan seterusnya Nah kalau disini saya asumsikan Template yang kita pakai itu Format penaman gambar yang kita pakai itu Gambar 1.2.3 Tidak berdasarkan babnya Jadi saya tulis disini labelnya gambar saja Nanti dia otomatis gambar 1 Nah ini sudah gambar 1 Captionnya ini kita tulis Disini gambar 1 misalnya Data mikrotik Ya misalnya data mikrotik Seperti ini Ya ini kita oke Oke disini sudah jadi Sudah jadi ininya Ini bisa kita edit Ini kalian block Terus kalian ctrl B Nah ini untuk jadi bold dia Nah terus kalau misalnya kalian mau ubah Font size nya Tinggal kalian turunin Nah misalnya seperti ini Nah dia lebih kecil Oke Kalian kasih ke tengah mungkin Nah seperti ini gambarnya juga ke tengah Oke selesai Ya seperti ini Nah ini gambar 1 Nah terus misalnya Saya mau pakai gambar 2 Di bab sini Nah ini saya mau insert lagi Ya insert 1 gambar lagi Insert picture Ya picture Nah bridge Insert Nah ini kita kecilin sedikit Ya prosesnya sama seperti tadi Nah ini tinggal kita kasih ke tengah Ini ke tengahnya biar lurus Nah seperti ini biar lurus ke tengah Ini terus saya klik dulu Lalu reference Insert Caption Ya insert caption Nah ini otomatis Jadi otomatis Gambar 2 langsung Langsung gambar 2 Jadi kita tinggal tulis aja disini Tulis apa misalnya Bridge Konfigurasi bridge Konfigurasi bridge Misalnya Konfigurasi bridge Ya seperti ini Ini tinggal kita oke Udah jadi Nah ini terus Gak usah kita enter-enter lagi Ini kita tinggal tulunin font size nya Sada 8 Lalu Kita tegakin tulisannya Ini kita kasih bolt Kita bolt Ctrl B Oke selesai Nah Taruh lah misalnya Sekarang kita sudah selesai Memberi caption ke semua gambar Yang kita punya di dalam dokumen kita Nah selanjutnya Tinggal kita Menulis Bagaimana caranya menulis Daftar gambarnya di bawah sini Nah disini Kita pilih Reference Lalu kita Insert Nah ini Insert Table of Figures Tabel of Figures Klik disini Dan Nah ini Kalau misalnya kalian tidak mau Menunjukkan Halamannya Ini kalian bisa hilangkan Centangnya seperti ini Nah ini kita mau pakai Terus Dia mau pakai apa ini Titik-titiknya Ya titik-titiknya Mau pakai yang kayak gini Boleh Mau pakai Gambar lulus gini Boleh juga Nah saya pakai titik-titik Biasa aja Atau gak pakai juga Gak masalah Nah seperti ini Terserah kalian Titik-titiknya sudah Lalu Formatnya Form template Caption labelnya Pakai yang gambar Ya gambar Oke Saya rasa ini sudah cukup ya Kita oke aja Nah jadi seperti ini Jadi dia mirip Seperti dengan Yang ditulis di dalam Ya kan Jadi lebih rapi Seperti itu Nah Untuk membuat Untuk melakukan update Nah untuk melakukan update itu Kita tinggal klik aja disini Oh ini berbeda ya Kalau seandainya disini Itu muncul disini Kalau ini enggak Nah kalau misalnya Seperti ini Karena dia tidak muncul Berarti Kita perlu Nah klik dulu Nah lalu kita masuk ke menu ini Update table Ya Jadi dia tidak otomatis Seperti yang gini ya Jadi kita klik disini Update table Nah ini ada dua Ya Cara kerjanya sama Seperti yang di daftar isi Ya kalau nanti seperti itu Nah Itu Selanjutnya bagaimana Dengan daftar tabel Nah daftar tabel Sama dengan daftar gambar Ya daftar tabel Cuman kalian perlu membuat Label baru Yang tadinya sebelumnya Gambar Sekarang jadinya tabel Seperti itu Intinya sama Ya Jadi kurang lebih Seperti itu Cara membuat Daftar tabel Tergambar Dan daftar isi Yang berikutnya Ini adalah Tentang bagaimana Tentang bagaimana Cara membuat Daftar pustaka Atau daftar referensi Otomatis pada dokumen Word kita Nah Konsepnya sebenarnya mirip-mirip Ya Mirip-mirip sama seperti Membuat daftar gambar Semua bedanya Kalau misalnya Untuk membuat daftar referensi Atau daftar pustaka Itu kita harus Mendaftarkan dulu Referensi Yang Mau kita buatkan daftarnya Kita daftarin dulu Jadi sebelum kalian Mulai membuat Dokumennya Kalian daftarin dulu Referensi-referensi Yang kalian gunakan Untuk membuat Dokumen itu Ya Untuk membuat dokumen itu Nah terus Kalian daftarin Disini Ya Kalian masih di Apa Masih di Ribbon reference Disini ada Ada menu manage source Ya manage source Nah kalian klik saja disitu Nanti akan terbuka Sebuah jendela baru Jendela Daftar Source Dari Referensi kalian Nah terus Kalian klik new disini Untuk menambahkan Referensi baru Nah setelah itu Nah ini Kalian bisa pilih Ya Referensi yang kalian Gunakan itu apa Apakah berupa Laporan Apakah berupa website Apakah berupa Dokumen elektronik Dan lain-lain Ya ini banyak Kalian bisa Geser ke atas Ke bawah Soalnya Begini Dalam pembuatan Daftar Daftar Pustaka Beda source Itu beda juga Cara penulisannya Beda source Beda penulisannya Jadi makanya Kita perlu Menyesuaikan Referensi kita ini Apa Seperti itu Apakah jurnal Apakah buku Apakah laporan Beda-beda Seperti itu Nah kalau sudah Lalu Nanti kalian pilih Dulu Type of source Tipe Tipe referensinya Nanti dia Menunya di bawah ini Akan menyesuaikan Ya menunya Nanti misalnya disini Nah seperti ini Menunya menyesuaikan Sesuai dengan Referensi yang kalian gunakan Contoh misalnya Buku sama jurnal Nah itu berbeda Kalau misalnya buku Dia ada Judul buku Ya Judul buku Sama penulis buku Siapa gitu Kalau ini Saya ambil contoh Misalnya Referensinya adalah Website Nah website itu Siapa penulis di website itu Terus Nama webpage nya Apa Seperti itu Alamatnya Dimana Tahunnya Ini Ini jangan sampai Ada yang tidak kalian isi Ya ini harus diisi semua Soalnya ini nanti Mempengaruhi Data referensi kalian Kalau misalnya ada Satu saja yang kosong Maka data referensi kalian Bisa jadi tidak lengkap Nantinya ya Seperti itu Ini diisi semua Lalu klik ok Nah kalau sudah kalian klik ok Maka Nanti akan Nambah satu disini Ya Daftar referensi Nah ini akan nambah disini Current list Nah current list ini artinya Semua referensi yang sudah kalian daftarkan Di dokumen kalian itu Nah nanti kalau seandainya Dibuatkan daftar referensinya Nanti modelnya Seperti ini Ya ini perkiraan Ya perkiraan Nah seperti itu Sesuai dengan format Nah nanti akan kita akan Akan set juga Format dari Daftar Referensi kita itu Format apa Ya soalnya biasanya Jurnal teknik Sama jurnal ilmu sosial Itu format referensinya berbeda Ya format daftar referensinya Kalau jurnal ilmu sosial Biasanya formatnya Seperti yang ada di gambar Format apa Tapi kalau jurnal teknik Biasanya dia Formatnya itu IEE Bukan apa Ya seperti itu Nah terus Nah untuk membuat daftar Kalau misalnya sudah kita daftar semua Ya sudah kita daftar semua Dan untuk membuat daftar pustakanya Kita Masuk lagi pada ribbon referensi Lalu pilih bibliografi Pilih bibliografi Lalu pilih format yang Format penulisan yang kalian inginkan Ya lalu klik insert bibliografi Seperti itu Ya insert Nah nanti jadinya akan seperti ini Ya jadinya akan seperti ini Oke sekarang mari kita Demonstrasikan lagi Ya bagaimana cara membuat Bibliografi Nah contoh misalnya bibliografinya Saya taruh dimana ya Enaknya Saya taruh disini aja kali ya Nah ini saya taruh disini Dasar pustaka Biasanya bibliografi itu ada di belakang gitu ya Ada di belakang dokumen biasanya Nah sini saya taruh disini aja Ya jadi ini Nah ini pasti berubah lagi disini Nah itu tadi Layout Nah ini kan berubah lagi Dari sini Nah ini kita kasih 0 Oke 0 Oke Nah daftar gambar Oke enter Nah ini daftar pustaka Kita ganti ke daftar pustaka Nah daftar pustaka Seperti ini Atau daftar referensi ya Sama aja lah ya Nah nanti daftar pustaka Rencananya akan kita tulis disini Nah Sekarang kita kudu daftarin dulu Pustaka-pustaka yang mau kita tulis Yang kita gunakan di dokumen kita Nah caranya itu Kalau masuk ke reference Terus Klik manage source Ya ini manage source Ini manage source Kalau misalnya di office yang lama Mungkin posisinya Letaknya beda Ya Nah tuh Disini sebenarnya saya sudah punya Disini sebenarnya saya sudah punya Referensi-referensi Yang sudah saya daftar di award ya Tapi Referensi yang terdaftar Untuk dokumen kalian Itu ada disini Jadi kalau ini masih kosong Berarti dokumen ini Belum memiliki daftar referensi Ya Nah seperti itu Jadi ini Contohnya ini Ini kalau misalnya Seandainya saya mau gunakan lagi Di referensi saya Saya tinggal klik copy Seperti ini Jadi saya gak perlu lagi Input-input Nah itu bagusnya Kalau misalnya kita ke work ya Contoh misalnya sini Saya mau input Ya saya mau input Ini saya delete aja Oke saya delete Nah ini Ini kan kosong ya Ini daftar referensi kalian disini Kalau misalnya kalian sudah pernah Mendaftarkan referensi tersebut Pada dokumen yang lain Dia nanti akan ada disini Ya Seperti itu Nah taruh lah misalnya Kita skenario nya Kalian belum pernah Sama sekali membuat daftar referensi Jadi kita klik new Nah disini ada Kita pilih referensinya apa Book Book section ini Bab buku Bab buku Bab buku Jurnal Artikel peradikal Report Banyak ini ya Banyak jenis-jenisnya Nah ini kita pilih Book Buku saja Nah ini penulis Ya nama penulisnya siapa Contohnya Nah misalnya Ini kita edit aja Nah ini lebih gampang gak Ini daripada begini Ini kita edit Lebih gampang Nama depannya siapa Misalnya Ben Jamin Eh sorry Nama depannya itu first ya Ini kita cut Nah ini nama depan First name Terus nama tengah Benyamin Benyamin Misalnya nama tengah Nama tengahnya gak ada misalnya Benyamin Nama belakangnya itu Graham Nah ini kita Nah ini nanti Graham Benyamin Jadi penulisannya dia terbalik Ya Ini kalian oke Nah ini sudah ada namanya Titik Satu Kalau misalnya ada penulis kedua Ya tambah Tambah aja lagi satu Di edit lagi satu Nah ini misalnya penulis keduanya Asset Terus Sunaria Sunaria Seperti ini Ya oke Kita at lagi Nah ini bisa Sunaria Asset Kebalik ya Seperti itu Nah ini yang benar Seperti itu Nah jadi ada dua penulis Dari buku ini Bukunya itu Cara Cepat Menjadi Cara cepat Mahir Microsoft Word Nah seperti ini Nah tahun bukunya dipublikasikan Tahun berapa misalnya Tahun 2014 Terus kota mana Majalengka Nah seperti ini Publishernya siapa Andi Publisher Seperti ini oke Sudah selesai Sudah selesai kita isi Lalu kita Klik oke Oke Nah taruh lah misalnya disini Saya Saya insert lagi Beberapa jurnal Buku yang misalnya ini Ya ini saya copy Ya copy Nah supaya saya gak Usah nulis-nulis lagi Tapi nulisnya sama seperti tadi Ini lagi Saya copy Nah taruh sekarang disini Kita sudah punya tiga Tiga ini ya Tiga apa Tiga referensi Ya Tiga referensi Kita udah daftarin semua Oke Kalau misalnya sudah Sekarang kita close Nah sekarang begini Kita taruh lah tadi tuh Misalnya Kata-kata ini Ini merupakan Kutipan Ya Kutipan dari Kutipan dari Ini misalnya Kutipan dari Salah satu Dari referensi Yang sudah kita buat Ya Contohnya misalnya Saya ingin Menunjukkan Menunjukkan Bahwa ini merupakan Kalimat Kutipan dari Buku pertama Di referensi kita Misalnya Kalian tinggal klik aja Insert citation Nah dia Ini citasi kita yang sudah terdaftar ya Dia kutipan dari Di buku mana Contohnya misalnya Oh dia kutipan dari Buku James Terry ya Ini kita klik Klik Nah maka dia secara otomatis Oh sorry Ini kita set Ini jangan di block Jangan di block ya Jadi langsung gini Insert citation Ini track Nah dia maka jadi akan satu Ya soalnya disini Saya template Referensinya Pengutipannya Semua saya pakai IE Biasanya kalau Teknik di IE Kalau misalnya Jurusan lain Ya lebih sering Menggunakan apa Ya apa yang ini Kalian bisa pilih Macam-macam jenisnya Jadi pastikan Kalau misalnya kalian Mengerjakan Dokumen Dokumen apa Ilmiah Ini harus ditanyakan Jadi Sumber referensinya Sorry Penulisan referensinya itu Pakai gaya apa Apakah pakai gaya apa IEP IEE Chicago Atau yang lainnya Ini harus dipastikan dulu Supaya nanti kalian tidak salah Kalau misalnya kalian harus Mengedit Tulisan kalian Bah itu cukup merepotkan Jadi contoh misalnya Saya ganti ke format apa Nah dia jadi Kutipannya beda Jadi kalau di format apa itu Dia ada Ada namanya Ada tahunnya Seperti ini Kalau di format IEE Dia gak ada Contoh misalnya Ini saya hapus lagi Ini saya hapus Ya ini saya insert lagi Insert citation Nah misalnya Graham Benjamin Nah jadi seperti ini Ya Graham Benjamin Oh Sama lagi Oh kalimat ini Kalimat ini merupakan Kutipan dari buku 3 Ya Jadi bisa tulis aja Di dalam sini Nah saya tulis disini Insert citation Buku 3 ini Oh ini Akhirnya sudah dibuat Amin Tuhan Nah seperti ini Ini bisa kalian edit lagi Ya ini bisa kalian edit Cara editnya gimana Ini kalian klik ini Nah edit Edit citation Misalnya begini Ada kata-kata Ya misalnya ini kan Ini Penulisan seperti ini Kalau misalnya Semua kalimat ini Betul-betul kalian kutip Dari Bukunya Rinto Misalnya disitu Nah kalau misalnya ini Kalian ingin Kutipannya Gayanya mungkin Akan sedikit berbeda Menurut Rinto Nah Misalnya disini Menurut Rinto Nah seperti ini Menurut Nah ini Ini kita kasih Nah seperti ini Ini kita kasih insert citation Nah ini misalnya graham Nah seperti ini Ini kan Ini kan salah Nah ini kita edit dulu Nah ini Nah jangan edit short Tapi edit citation Nah ini misalnya Sorry Ini kita pilih Nah disini Kita bisa tentang Misalnya kayak gini Ini misalnya judulnya Judulnya aja ya Judulnya Nah ini misalnya Author Autornya dihilangin Nah berarti Kalau misalnya kayak gitu You're untitled Autornya kita biarin Nah Graham and Sunar Ya seperti itu Jadi Menurut Ya menurut Graham and Sunar Ya Nah ini mungkin Nah seperti itulah Jadi itu untuk Ngedit-ngedit Apa Itu untuk Ngedit-ngedit Cara kita mengutip Ya cara kita mengutip Karena gak mungkin Ada referensi Ada dokter pustaka Tapi daftar pustaka Itu gak pernah Dikutip di dalam Dokumen ilmiahnya Itu gak mungkin Nah makanya Harus ada cara Mengutipnya Jadi daftarin dulu Kutip dulu Baru terakhir Baru kita bikin Nah sekarang kita udah tau Caranya mutip ya Kita udah tau caranya mutip Selanjutnya kita bikin Daftar pustakanya Nah ini Daftar pustaka Nah daftar pustaka ini Terus Kita masuk ke Ribbon reference Di ribbon reference ini Lalu kita pilih Bibliografi Yang ini ya Ini bibliografi Nah kita pilih Modelnya apa Pastikan style-nya dulu Style-nya sudah dipilih Nah saya pilih Pilih yang ini Ya model Oke Nah ini sudah jadi Ini kita hapus Oke Jadi modelnya seperti ini Nah inilah kita punya Kita punya daftar pustaka Ya Dan ini sudah pasti benar Sesuai format Selama Data-datanya semua Kalian masukkan lengkap Jadi kalian gak perlu takut Ih Saya punya daftar pustaka Udah benar belum ya Salah belum ya Jadi kalian udah gak perlu Risau lagi dengan masalah itu Jadi kurang lebih seperti itu Demonstrasi pembuatan Daftar pustaka Ya Daftar pustaka Sampai disini kalian sudah tahu Bagaimana cara membuat daftar pustaka Daftar isi Daftar tabel Wah lengkap Ya Lengkap Nah Selanjutnya Kita akan belajar Bagaimana cara Membuat Page breaking Page breaking itu Biasanya dipakai untuk Menandai sebuah page Contoh misalnya Ada satu page Halamannya itu Portrait Ada satu page Halamannya itu Landscape Bagaimana caranya kalian bisa Gabung dua halaman Yang satu portrait Yang satu landscape Dalam satu dokumen Atau misalnya Bagaimana caranya Supaya penomorannya berbeda Yang satu misalnya Pakai angka romawi Sebelumnya pakai angka romawi Bab satu pakai angka romawi Bab kedua pakai angka Non-romawi Nah disitu kan Nah itu makanya kita disitu Butuh teknik yang namanya Page breaking Nah page breaking itu Yang kita pelajari pada Percobaan Terakhir Selanjutnya Ini adalah Demonstrasi terakhir kita Untuk sesi kali ini Yaitu Bagaimana memanfaatkan Page breaking Untuk mengatur Komposisi Layout Pada dokumen kita Nah biasanya Seperti ini Kasus yang sering kita Temui Di lapangan Itu kalau misalnya Terkait masalah Pertama terkait masalah Penomoran Penomoran Nah penomoran ini Biasanya Kata pengantar Daftar isi Abstract Dan lain-lain Itu biasanya Penomoran itu Menggunakan nomor Romawi Ya begitu mulai Masuk bab satu Dan seterusnya Itu pakai Penomoran Non-Romawi Nah seperti itu Seperti yang kalian lihat Di gambar Nah bagaimana sih Cara memungkinkan itu Nah Terus kasus yang kedua Itu biasanya kita Sering diminta Mengatur komposisi Dimana Halaman satu Portrait Tapi begitu Masuk halaman dua Layout halaman itu Jadi landscape Jadi berputar Nah seperti itu Nah bagaimana caranya Agar hal tersebut Memungkinkan Apa kita buat Pada dokumen kita Tanpa harus Memisahnya menjadi Beberapa dokumen Dulu Sebelum saya menguasai teknik ini Saya selalu bikin dokumen Yang berbeda-beda Jadi karena Misalnya Tuntutannya Oh ini Apa Halaman dua ini Harus pakai landscape Saya bikin sendiri dokumen Landscapenya Seperti itu Menjadinya repot Nah Teknik itu Hal tersebut Memungkinkan kita lakukan Dengan menggunakan teknik Yang namanya Page break Dengan menggunakan teknik Yang namanya page break Nah sekarang Saya ingin melimansikan kepada Anda Bagaimana cara melakukan itu Dengan teknik Page break Nah seperti itu Nah pada dasarnya Caranya gampang Caranya gampang Pertama ya Untuk Untuk mengasal Masalah penomeran Pertama caranya gampang Kita isi aja dulu nomernya Ya nomernya kita isi dulu Terus Kita insert Insert page number Di sini Ya insert page number Lalu Page Ya maksudnya Kita pilih posisi page nya Di mana Contoh misalnya disini Kita isi page Setelah terisi Baru selanjutnya Kita lakukan page break Ya kita lakukan page break Contohnya misalnya disini Kita masuk ke page layout Lalu pilih break Lalu pilih next page Ya ini artinya Ya ini artinya Kita memisahkan hubungan Antara page Sebelumnya Dan page setelahnya Itu yang dimaksud dengan page break Nah kita memutus hubungan Pemformatannya Ya Semua hubungan Pemformatannya diputus disitu Dengan memutuskan page break Nah setelah kita pilih page break Lalu Selanjutnya Di halaman berikutnya Itu kita ganti Pemformatannya Makanya dia nanti di halaman sebelumnya Gak akan ngikut Ya gak akan ngikut Kalau misalnya kalian Lakukan page break Kalau misalnya kalian lakukan Perubahan format Format halaman Tanpa melakukan page break Ya halaman sebelumnya Pasti ngikut Pasti ngikut Seperti itu Nah Sekarang mari kita coba Mari kita coba langsung Demonstrasinya Nah disini Kita punya satu ya Nah disini kita ini Daftar-daftar Daftar-daftar Sama bab satu Daftar-daftar Daftar-daftar ini rencana Saya mau kasih halaman Dengan format romawi Jadi pertama kita isi dulu Nomor halamannya Ini kan belum ada nomor halamannya Jadi kita klikkan kursor disini Lalu kita insert Page number Nah ini page number Kalian mau posisikan dimana Di bawah atau di atas Nah misalnya saya di bawah ya Di bawah Klik sini Nah di bawah sebelah mana Kiri, tengah, kanan Di tengah aja ya Nah di tengah Nah ini halaman satu Ya halaman selalu mulai satu Kalau misalnya kalian mau ganti Ya kalau misalnya kalian mau ganti Itu Kalian bisa Bentar Nah ini sebentar Ya ini satu Ini dua Ya ini kan dua Seperti itu Ini tiga Dan ini ikut terus Gitu kan Ikut terus Nah misalnya gini saya mau ganti Kecewangan Nah ini Terima kasih Nah ini page number Kalian klik Double klik kiri dulu Nanti Kalian klik page number Options page number Di sini ini angka normawi. Tapi di sini angka non-normawi ke bawah seterusnya. Berarti saya harus memisahkan hubungan antara page yang ini dengan page yang ini. Ya, begitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini kita kasih aja kursornya di sini. Ya, kursornya di sini. Ya, kursornya di sini. Lalu saya layout. Nah, ini break. Ini breaknya ada di sini. Ini kita pilih dulu next page. Ya, kita pilih break next page. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita break. Jadi sudah kita putus hubungan antara ini dengan ini. Nah, bagaimana cara tahu, ngeliat bahwa itu sudah di break. Kalian masuk ke home. Lalu kalian show format. Show height format. Nah, ini coba lihat. Nah, ini sudah ada tulisan section break. Ini kalian nggak usah terlalu ini. Ini cuma tanda saja bahwa ini sudah di format. Sudah ada tulisan section break. Ini harusnya sudah berbeda. Nah, sekarang kita matikan lagi show formatnya. Nah, di sini kita lihat masih sama ya. Sekarang masih sama. Nah, ini satu. Nah, ini sekarang kita pindah ke sini. Kasih cursor-nya ke sini. Lalu, ini kalian klik dua kali. Ya, kalian klik dua kali di sini. Nah, terus page number. Nah, ini format page-nya kalian ubah. Kalian ubah ke page misalnya 123. Nah, ini terus. Nah, jangan continue from previous section. Kalau misalnya continue from previous section, makanya dia nomor 2. Jadi, kita pilih start at. Nah, kita pilih satu. Kita klik OK. Nah, ini satu. Nah, di atas ini I. Ya, kayak gitu. Nah, jadi secara teknis ini sama ini sudah tidak ada hubungan lagi. Itu tujuannya menggunakan page break. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambah lagi kasusnya. Bagaimana kalau misalnya, seandainya ini kan satu, dua, dan seterusnya dia ikut terus. Nah, saya mau di sini ini halaman-nya layout. Halaman-nya bukan ini. Bukan portrait, tapi landscape. Ya, landscape. Nah, gimana caranya? Berarti kita putus dulu di sini. Nah, ini kita enter. Nah, di sini. Lalu kita layout. Kita break. Next page. Nah, seperti ini. Ya. Nah, coba kita lihat di home. Di home formatnya. Nah, next page-nya di sini. Ya kan? Berarti ini bisa kalian delete. Nah, ini biar dia naik. Next page-nya di sini. Nah, sekarang di sini kita set-nya matikan dulu. Nah, ini kita ganti layout-nya. Layout-nya ini kita ganti orientasi layarnya menjadi. Oh, sorry. Menjadi portrait. Orientasi layarnya kita ganti. Nah, sudah beda gitu kan? Nah, sudah beda. Nah. Yang ini ke bawah, dia ngikut. Nah, tapi yang di atas ini. Dia beda. Dia udah gak ngikut. Soalnya kita udah kasih page break di sini. Gitu kan? Nah, ini misalnya. Ini tapi penomerannya gimana? Dia mulai dari satu. Nah, satu. Penomerannya masih sama. Oh, penomerannya juga beda ternyata. Nah, bagaimana cara penomerannya supaya ngikut? Nah, ini kalian klik di sini. Ini kalian klik di sini. Supaya dia ngikut yang di atas ya. Ini kalian klik. Nah, ini page number. Format. Nah, ini jangan start at. Continue. From previous section. Oke. Nah, jadi dua gitu. Nah, jadi dua. Nah, ini satu. Dua. Nah, seperti itu. Nah, saya mau lagi. Ini atur berikutnya lagi. Saya mau. Yang ini jangan cukup satu aja yang landscape gitu. Cukup satu aja. Berarti yang ini jangan. Jangan landscape. Yang ini portrait. Ya, jadi ini di sini kita enter. Ya. Kita enter. Kita layout. Ya. Kita layout. Kita kasih break. Next page. Nah, di sini kalian sudah lihat. Oke. Section break-nya sudah ada di sini. Sudah di situ. Berarti sekarang kita tinggal pindah korsornya ke sini. Ini episode dulu. Kita pindah korsornya ke sini. Lalu kita atur di layout lagi. Orientasi ini kita pindah ke portrait. Oke. Orientasi ini kita pindah ke, sorry. Orientasi ini kita pindah ke landscape. Nah, udah beda gitu kan. Udah beda kan. Dia nggak ikut. Nah. Nah, tinggal alamannya. Alamannya juga udah ikut. Tiga. Empat. Dan seterusnya. Jadi sekarang kalian sudah punya komposisi alaman yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Nah. Ini nomernya udah beda. Tapi nomernya ikut semua. Tapi alamannya beda-beda. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Jadi begitu teknik menggunakan page break untuk mengatur komposisi dari dokumen word kita. Jadi page break itu intinya, konsepnya itu dia hanya memutus tali pempermatan antara satu page dan page lain. Jadi page break ini, kalau di sini saya akan contohkan untuk mengatur komposisi penomeran halaman dan komposisi layout. page break ini kemungkinan potensinya itu masih banyak. Potensinya masih banyak. Jadi yang penting yang cukup kalian tahu itu adalah konsepnya. Konsepnya bahwa page break itu untuk menghentikan keterkaitan format antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Seperti itu. Nah. Baik. Jadi saya rasa cukup demikian sesi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video perkulian ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.